Wosh! Cahaya yang mengalir langsung menghilang di langit, dan itu terbang ke jajaran pegunungan Wandering Cloud yang luas. Chen Xi mendengar suara gemuruh ketika dia merasa dirinya tertutupi oleh aliran udara, maka sekitarnya menjadi tidak jelas ketika pemandangan di depan matanya berubah menjadi banyak riak. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah muncul di atas gunung. Mungkinkah itu adalah teknik teleportasi spasial? Chen Xi mengalihkan pandangannya ke arah kelompok pegunungan di sekitarnya dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia sebenarnya sudah tiba di Wandering Cloud Swatsegg. Perlu diketahui bahwa jaraknya 5.000 km dari pagoda Trial Buddha di dekatnya untuk tiba sebelum pegunungan Wandering Cloud, namun hanya beberapa napas waktu telah berlalu dan dia sudah menerbangkan hampir 15.000 km ke dalam pegunungan. Teknik teleportasi spasial juga disebut teleportasi, dan itu adalah teknik yang sangat hebat yang hanya bisa dikuasai oleh para pembudidaya hebat di dunia abadi bumi. Ketika dibudidayakan hingga batas, mengambil langkah akan memungkinkan seseorang untuk melintasi jarak lebih dari 500 km. Satu, hanya untuk menghindari kebingungan, Bei Heng mengambil sejumlah langkah yang tidak diketahui. Alasan para pembudidaya alam abadi bumi dapat mengeksekusinya adalah karena setelah para peladang alam abadi bumi mengalami kesusahan surgawi mereka, esensi sejati dalam diri mereka tubuh secara bertahap akan bergerak menuju konversi menjadi energi abadi. Hanya energi abadi yang bisa menyulut teknik hebat seperti itu. Adik kecil, bagaimana puncak gunung yang aku pilih untukmu? Bei Heng menunjuk ke gunung di bawah dan menyeringai ketika dia berbicara. Kakak Bei Heng telah memperlakukan saya dengan baik. Kemegahan puncak gunung ini telah melampaui imajinasiku. Chensi mengangkat matanya untuk melihat, dan dia melihat puncak ini sepenuhnya sunyi dan indah, aura yang mengesankan seperti pedang yang menembus langsung ke langit. Di puncaknya ada lima istana berdekorasi indah yang dibangun di atasnya, dengan pavilion dan teras, pepohonan yang tumbuh subur, dan semak-semak bambu yang tinggi, dan setiap sudutnya benar-benar baru. Di dunia fana, membangun istana seperti ini di atas gunung mungkin akan membutuhkan beberapa puluh ribu orang melakukan kerja pahit selama beberapa puluh tahun, sedangkan di sebuah sekte besar, itu dibangun hanya dalam beberapa bulan. Chensi menghela nafas dengan emosi. Ini adalah kemampuan para pembudidaya. Memindahkan gunung dan mengisi lautan, memetik bintang-bintang dan bulan dari langit, mengubah yang jelek menjadi indah, dan memiliki berbagai kemampuan luar biasa yang melampaui imajinasi manusia. Justru karena inilah orang-orang di dunia begitu gigih dalam mencari keabadian dan dao, ingin naik ke langit dengan satu langkah dan mengalami kenaikan meteor, kata Bei Heng sambil tersenyum. Saat dia berbicara, mereka berdua sudah turun di depan istana di puncak gunung. Seketika, banyak murid muda datang untuk menyambut mereka dengan busur. Leluhur agung, leluhur agung Chensi. Ini semua adalah murid pengadilan negeri dari sekte pedang Wandering Club dan tidak bisa dibandingkan dengan elit disciples, namun tingkatnya lebih tinggi daripada murid pengadilan luar. Mereka semua berada di alam bawaan, dan beberapa tokoh tangguh adalah sebagai alam istana falet. Bei Heng telah mengatur agar mereka datang untuk menghadiri kehidupan sehari-hari Chensi. Lagi pula, di seluruh puncak, ada banyak istana, ladang obat, ruang perbaikan peralatan, dan ruang perbaikan pil yang perlu dijaga. Dengan murid-murid pengadilan negeri ini melakukan tugas-tugas ini, Chensi hanya harus berkultivasi dalam damai, dan dia tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal sepele. Ketika dia melihat begitu banyak orang membungku untuk menyambutnya, dan bahwa beberapa dari mereka bahkan lebih tua darinya, selain mendesah dengan emosi, Chensi ingin mengambil beberapa hadiah untuk diberikan kepada mereka. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana kedua rakus di cincin penyimpanannya telah benar-benar memakan semua harta karun dalam waktu yang lama. Dia juga belum memeriksa kantong penyimpanan yang dia kumpulkan di pagoda trial Buddha. Chensi langsung tidak tahu harus berbuat apa, dan dia hanya bisa mengerutkan kening, karena dia merasa sedikit malu di dalam hatinya. Bei Heng adalah seorang lelaki tua dengan kebijaksanaan luar biasa dari usianya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Chensi. Dia menjentikan lengan bajunya dan memberi setiap murid sebotol pil konsolidasi yayasan yang digunakan untuk mengkonsolidasikan yayasan dao. Kalian semua memperhatikan saudara lelaki saya ini. Di masa depan, manfaat yang sangat besar akan menunggu Anda semua, tergantung pada kinerja Anda. Semua murid ini mengungkapkan ekspresi senang, lalu mereka membungkuk dan berkata, kami akan mengingat ajaran-ajaran agung leluhur. Saudaraku, lihat di sekitar puncak ini, apakah masih kekurangan sesuatu? Bei Heng melambaikan tangannya dan para murid bubar sebelum dia memasuki istana terbesar dengan Chensi. Sudah cukup, saya mengabdikan diri untuk berkultivasi, jadi saya tidak menganggap harta sebagai hal yang penting. Pengaturan kakak Bei Heng telah membuatku kewalahan oleh kebaikanmu. Chensi tersenyum, dan dia memang berbicara dari hati. Di jalur kultivasi, pengejaran seorang kultivator adalah untuk naik ke Grandao dan memiliki umur yang sama. Bagus sekali, adik kecil, dengan watak ini, mencapai Grandao adalah sesuatu yang merupakan masalah waktu bagi Anda. Bei Heng tertawa keras ketika dia berkata, benar, puncak ini akan menjadi tempat Anda mengolah dan memahami Dao di masa depan, jadi Anda harus menyebutkannya. Sebutkan, Chensi berpikir sejenak sebelum tiba-tiba teringat kata-kata yang Gigi dan Fuxi Senior ucapkan. Untuk memahami Dao surga, tetap setia di hatimu. Kemudian dia berkata, aku akan menyebutnya puncak hati sejati. Hati yang tulus, tetap jujur kepada hatimu. Nama yang bagus. Bei Heng tampaknya memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap ini dan dia berbicara dengan emosi. The Heaven Dao tidak jelas dan berubah secara konstan. Kami para pembudidaya mengabdikan diri untuk mencari Dao, namun jalannya begelombang dan tertutup duri dan setan. Berapa banyak orang yang memenuhi tujuan mereka karena hati Dao mereka tersesat di jalan ini? Terlalu banyak? Benar-benar terlalu banyak. Setelah ngobrol santai untuk waktu yang singkat, Bei Heng mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Chen Xi memeriksa tempat tinggalnya, kamar sepi, ruang perbaikan peralatan, ruang perbaikan pil, bidang pengobatan, aula binatang buas. Setelah itu, ia kembali ke aula penonton dan mengumpulkan 72 murid pengadilan negeri yang ditugaskan dengan tugas di True Heart Peak. Ada keduanya laki-laki dan perempuan di antara 72 murid pengadilan negeri ini, masing-masing menempati setengah dari total, dan ada dua di antara mereka dengan budidaya di bintang satu dari Valet Palace Realm, sedangkan yang lainnya kebanyakan tinggal di tahap kesempurnaan alam bawaan. Di antara dua murid yang telah maju ke alam istana Valet, satu adalah seorang pemuda yang tampan dan tampan dengan mata yang cerdas, dan dia jelas sosok yang cerdas dan cerdik. Namanya adalah Dong Fang. Yang lain adalah wanita yang anggun dan anggun dengan bantalan yang dewasa dan halus, hangat dan imut, dan wataknya agak luar biasa. Namanya Wang Wan. Hati saya didedikasikan untuk kultivasi. Saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda untuk mengurus urusan internal dan eksternal True Heart Peak di masa mendatang. Saya berharap bahwa selain berurusan dengan urusan ini, kalian semua akan berkultivasi dengan rajin dan pahit, dan kalian semua tidak boleh menunda jalan kultivasi Anda. Chen Xi berbicara setelah berpikir beberapa lama. Dong Fang, Anda memimpin 35 murid pria lainnya untuk bertanggung jawab mengelola pakaian, barang, uang, dan meninggalkan gunung untuk membeli berbagai keperluan. Selain itu, Anda juga bertugas mengawasi gunung dan transfer informasi. Ya, Dong Fang membungkuk ketika dia menerima perintahnya. Wang Wan, Anda memimpin 35 murid wanita lainnya untuk bertugas membersihkan ruang pil, merawat ladang obat, memberi makan binatang buas, dan hal-hal lain semacam itu. Ya, Wang Yan membungkuk. Baiklah, selama kalian semua tampil dengan baik di True Heart Peak, saya akan menyarankan agar sekte Master Ling Kong Zi memberi imbalan besar kepada kalian semua, dan bahkan tidak mustahil untuk membuat pengecualian untuk mempromosikan Anda menjadi murid elit atau kor. Tetapi, jika Anda melakukan kesalahan yang tidak termaafkan, maka saya akan menjadi yang pertama untuk menghukum kalian semua. Chen Xi berbicara dengan suara yang dalam. Seperti kata pepatah, tidak ada yang dapat dilakukan tanpa aturan, karena terlalu banyak kebebasan akan menyebabkan masalah muncul dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat Chen Xi. Dia mengerti bahwa statusnya di Wandering Cloud Swatsek pada saat ini sangat istimewa, dan itu bisa dikatakan sepenuhnya bergantung pada kekuatan dan pengaruh Bei Heng. Jika dipertimbangkan dengan hati-hati, bahkan sekte Master Ling Kong Zi harus menghormati dia. Jadi, jika dia tidak menahan murid-murid ini dengan benar, maka mereka mungkin mengandalkan kekuatan dan pengaruhnya untuk melakukan kesalahan dan perilaku salah. Ya, ketika mereka melihat Chen Xi menunjukkan ketegasan dan kelembutan, keduanya ketat dan tidak memihak dalam hadiah dan hukuman, hati semua orang yang hadir merasa khawatir ketika mereka membungku untuk menerima pesanan mereka. Chen Xi melambaikan tangannya untuk memerintahkan mereka untuk berpencar sebelum berjalan ke ruangan yang tenang miliknya, dan kemudian dengan perintah di dalam hatinya, sebuah pagoda berputar ketika melayang di tangannya. Pagoda ini dibagi menjadi delapan lapisan, seluruhnya putih bersih seperti batu giyok, dan memancarkan seutas aura tipis yang damai dan sunyi, namun tetap sunyi dan suram seolah-olah tidak memiliki semangat dan kecerdasan. Pagoda ini adalah pagoda percobaan Buddha, artefak abadi yang rusak dengan roh artefak yang telah dilenyapkan. Ketika dia menaklukkan pagoda ini, Chen Xi sudah mengerti bahwa pagoda ini tidak dibagiin o lapisan delapan dimensi, lapisan empat simbol, yin yang kemudian, dan keesaan kemudian, dan sebaliknya dibagi menjadi delapan lapisan. Ada empat lapisan lagi di bawah Eight Directions Later, setiap lapisan adalah ruang independen, dan setiap ruang independen adalah dunia kecil yang memiliki area yang lebih besar dan tanpa batas lebih luas daripada lapisan manapun yang pernah dilihatnya di pagoda trial Buddha ketika ia berpartisipasi dalam tingkatan naga tersembunyi, P. Tetapi meskipun dia menaklukkan pagoda, namun sebelum dia benar-benar memperbaikinya, Chen Xi sama sekali tidak dapat menguasai metode untuk menggunakannya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melemparkan beberapa barang ke dalam pagoda dan kemudian menariknya, seperti kantong penyimpanan. Tentu saja, ruang di dalam pagoda itu lebih besar daripada penyimpanan Magic Tracer. Itu cukup untuk menahan sungai yang sangat panjang, gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan Chen Xi sama sekali tidak perlu khawatir tentang ruang yang tidak mencukupi. Selain itu, pagoda ini dapat ditempatkan di dalam ruang di Istana Valetnya, menyebabkannya menjadi tak terhitung kali lebih baik disembunyikan daripada harta yang mirip dengan cincin penyimpanan. Kecuali Chen Xi terbunuh, jika tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan barang-barang di dalam pagoda. Ling Bai, apakah Anda tahu cara memperbaiki artefak abadi? Kata Chen Xi dengan cemberut. Dia merasa bahwa dia membuang-buang hadiah Tuhan dengan menggunakan artefak abadi sebagai harta penyimpanan, dan dia mungkin akan ditertawakan sampai mati jika kabar itu menyebar. Jika aku tahu, aku akan telah menjadi Grandmaster penyempurnaan peralatan tertinggi yang tiada tarannya di dunia sejak lama. Ling Bai tersenyum ketika dia duduk bersila di udara dan menatap pagoda saat dia memeriksa. Chen Xi, karena artefak abadi ini adalah cangkang kosong, mengapa Anda tidak membiarkan saya memakannya? Mengaum, Bai Kui meraum dengan ketidakpuasan, dan ia sepertinya menginginkan bagian P. Hentikan itu, aku sedang berbicara tentang sesuatu yang serius. Chen Xi melirik tanpa daya pada dua rakus, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku tidak dapat memperbaikinya untuk saat ini. Saya hanya bisa menggunakannya sebagai harta karun penyimpanan. Mengapa kamu terburu-buru untuk memperbaikinya? Ling Bai mengingatkan, bahkan jika Anda memperbaikinya sekarang, Anda tidak dapat menggunakannya dengan kultivasi Anda saat ini, kan? Ini adalah artefak abadi. Anda hanya bisa menggunakannya dengan seuntai energi abadi dari bumi abadi, dan Anda tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya kecuali Anda mencapai alam surgawi-surgawi. Satu ucapan tajam membangunkan Chen Xi dari mimpinya, dan dia menamparkan dahinya. Ini memang masalah. Ketika dia berbicara di sini, dia benar-benar kehilangan minat untuk mempelajari pagoda trial Buddha dan bukannya mulai menyortir dan menghitung rampasan pertempuran dari peringkat naga tersembunyi. P. Crash Setumpuk penyimpanan Magic Treasures menumpuk di Bukit Kecil. Di antara mereka adalah kantong penyimpanan yang diambil dari Tuan Muda Klan Sia, harta karun sihir yang dia dapatkan dari memusnahkan 96 murid teratas Suklan, dan harta karun sihir yang diperoleh dari 32 pengawal Iblis Roh. Mereka membentuk tumpukan padat dari 113 belas penyimpanan Magic Treasures. Wow, kami kaya, kami kaya. Berapa lama saya bisa makan ini untuk? Ling Bai langsung menerkam ketumpukan penyimpanan Treasures sihir dan menutup matanya dengan kebahagiaan. Bai Kui mengikuti teladannya dan masuk ke Bukit Kecil sebelum melompat-lompat dengan penuh semangat. Chen Xi menamparkan dahinya ketika dia melihat ke langit dengan keheningan di hatinya, dan perasaan yang luar biasa dari mendapatkan keuntungan besar di dalam hatinya telah langsung tersebar ke segala arah sebelum menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, Chen Xi mengertakkan giginya sebelum melemparkan dua rakus ke dalam pagoda. Hanya setelah itu dia berani membuka banyak harta sihir penyimpanan ini untuk mengurutkan dan menghitung rampasan pertempuran. Dia tidak punya pilihan. Jika kedua rakus ini hadir, maka mereka mungkin lari dengan harta yang baik. Tidak apa-apa jika Ling Bai memakannya, karena itu dapat menguntungkan budidayanya. Namun jika dimakan oleh Bai Kui, maka itu benar-benar akan sia-sia. Pengunjung di puncak Setelah menghabiskan waktu untuk membakar seluruh dupa, Chen Xi akhirnya selesai memilah-milah semua Magic Treasures penyimpanan. Saat dia melihat berbagai harta karun yang dipintal dengan cahaya harta karun, dia tidak bisa menahan nafas. 2 juta kekecairan roh 230 magic peringkat kuning harta tingkat rendah, 77 tingkat menengah, 21 tingkat tinggi, dan 9 kelas atas. Di antara harta itu ada berbagai slip giyok budidaya yang berjumlah 62, 89 botol berbagai pil obat, dan beberapa bahan roh lainnya, biji, dan harta langka, mereka banyak jumlahnya dan penuh sesak. 8 nete rezim Flying Swords dan 56 pedang terbang peringkat tinggi berwarna kuning semuanya telah dilenyapkan selama pertempuran dengan formasi pembantaian abadi, Bloodhead dikendalikan oleh Kapten Pengawal Iblis Roh. Dalam hal nilai, mereka bahkan lebih berharga daripada semua treasure sihir peringkat kuning yang telah dijarahnya. Terutama 8 pedang terbang nete rezim yang merupakan seperangkat treasure sihir peringkat kuning kelas atas yang dia peroleh. Akan diperoleh di domain neteer barbarik selatan mereka sangat berharga. Sekarang mereka telah dilenyapkan menjadi ketiadaan, itu secara alami menyebabkan hatinya sangat sakit. Dia awalnya berharap untuk mendapatkan beberapa kejutan menyenangkan dari harta karun sihir yang telah dijarahnya, namun bagaimana dia bisa membayangkan bahwa hanya ada 6 pedang terbang peringkat tinggi berwarna kuning dan 1 pedang terbang peringkat tinggi peringkat kuning di antaranya Magic Treasures. Saat ini, selain Grand Astral Palem, kartu truf terkuat Chen Xi adalah formasi pedang mengalir cahaya terlantar Oblivion Wind, namun jika dia ingin mengerahkan kekuatan penuh dari formasi pedang, dia malah membutuhkan 64 pedang terbang. Selain itu, kualitas pedang terbang ini tidak bisa lebih rendah dari kelas tinggi. Dengan cara ini, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan membeli beberapa pedang terbang sekali lagi untuk mengisinya kembali. Tentu saja, dia membeli 2 set pedang terbang peringkat kuning kelas atas di Mystic City, dan set pertama dari 56 pedang terbang sudah pergi sekarang. Sedangkan, set lain 64 pedang terbang adalah sesuatu yang dia beli untuk Chen Hao, jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakannya. Untungnya, nilai total dari Magic Treasures di tanah sangat besar, dan ketika ditukar dengan cairan roh, itu akan lebih dari cukup bahkan jika dia membeli 64 pedang terbang peringkat kuning kelas atas. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Chen Xi menyimpan semua harta di tanah ke pagoda Buddha, dan kemudian dia tidak ragu lagi untuk mulai mengedarkan budidaya dan budidaya. Peringkat naga tersembunyi kali ini memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan besar, dan itu juga memungkinkannya untuk mengenali sepenuhnya kekuatannya sendiri. Mungkin dia dapat dengan mudah memusnahkan pembudidaya Rilem Istana Valet biasa, mengalahkan pembudidaya Rilem Hall Emas, dan mungkin dia bisa melarikan diri dari tangan para pembudidaya Rilem Inti Emas. Tapi begitu dia pergi melawan seorang kultifator realir kelahiran kembali, maka dia benar-benar tidak akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan miliknya. Ketika dia mengingat adegan dirinya diserang bersama oleh Su Zhentian dan tiga kultifator realir kelahiran kembali lainnya, sebelumnya, perasaan putus asa, tidak berdaya, dan gelisah adalah sesuatu yang Chen Xi benar-benar tidak ingin mengalami kedua kalinya. Selain itu, kediamannya saat ini dalam sekte pedang Wandering Club sepenuhnya bergantung pada Bei Heng, kekuatan dan pengaruh. Begitu dia kehilangan lapisan perlindungan ini, situasinya di Dragon Lake City akan langsung menjadi berbahaya. Bukan hanya karena empat musuh besarnya, Clan Su, Clan Chang, Starnet Palace, dan miriat klut lembaga. Yang paling penting, itu karena yang dimilikinya adalah artefak abadi yang didambakan banyak orang. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan pada orang lain. Pengakuan Chen Xi atas kata-kata ini bisa dikatakan sangat dalam. Dia bahkan curiga bahwa jika Bei Heng memiliki niat untuk mendapatkan artefak abadi ini, maka dia benar-benar tidak dapat menolak. Entah menyerahkannya atau mati. Jadi, tidak peduli apakah itu untuk melindungi hidupnya atau untuk melindungi artefak abadi ini yang dimilikinya, bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri adalah masalah yang paling mendesak di saat ini. Chen Xi duduk bersila di atas bantal meditasi, dan dengan perintah di dalam hatinya, cairan roh di dalam botol batu giyok langsung terbang ke mulutnya. Di bawah pimpinan ice keren teknik, cairan roh dengan cepat beredar di seluruh tubuhnya. Rumbel, di dalam ruang di istana Valet Chen Xi, danau besar True Essence bergolak keras, dan esensi sejati yang dingin seperti kristal es mulai naik dan mengembang secara eksplosif dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan danau di istananya yang ungu menjadi seketika dan semakin besar, semakin dalam, dan enam bintang yang berkilauan dan transparan yang tergantung di atas danau besar itu menjadi semakin menyilaukan dan gemilang ketika mereka bergema satu sama lain di kejauhan dan mengurangi jumlah kecemerlangan dingin yang tak terbatas. Menambah, mengembang dengan buruk. Saat ini, Chen Xi memiliki 3 juta kecairan roh di dalam kepemilikannya, dan dia bisa dikatakan memiliki sumber daya yang sangat dalam. Dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang adegan miskin yang tidak memiliki apa-apa. Sama seperti ini, 5.000 kg cairan roh, 25.000 kg cairan roh, semua cairan roh berubah menjadi esensi sejati yang tebal dan luas yang mengalir ke danau besar di Istana Valet Chen Xi, dan mereka tanpa henti memurnikan, memerah, dan memperluas danau besar, menyebabkan kekuatan Chen Xi naik terus sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat. Dulu, ketika dia berada di kedalaman ranger gunung Barbarik Selatan, Chen Xi pernah mendesah dengan emosi. Jika bukan karena cairan roh yang tidak mencukupi, dia bahkan akan mampu menerobos ke Golden Hall Realm dalam sekali jalan. Alasannya sangat sederhana kekuatan jiwanya, Dao Heart, dan pemahamannya tentang Dao Surga sudah melampaui lingkup kultifasinya. Di antara mereka, kekuatan jiwanya sudah sebanding dengan kultifator Golden Core Realm. Mungkin sangat sulit bagi para pembudidaya lain untuk melakukan terobosan ke dunia berikutnya, tetapi untuk Chen Xi, selama dia bisa mengumpulkan True Essence yang cukup, kultifasinya akan meningkat pesat sepanjang jalan. Setelah semua dikatakan dan selesai, menerobos ke dunia berikutnya membutuhkan penguatan jiwa, pemahaman Dao, dan penempaan hati Dao. Ketika ketiga aspek ini terakumulasi sampai batas yang cukup, sangat mudah bagi seseorang untuk maju setelah menyerap cairan roh untuk diolah. 25.000 kg cairan roh. 50.000 kg roh cair. 100.000 kg cairan roh. Kecelakaan. Gelombang bergulir yang sangat besar tiba-tiba muncul di dalam danau besar di istananya yang ungu, sedangkan, di langit di atas danau, bintang True Essence yang mempesona muncul dengan mengejutkan, bintang ketujuh dari Valet Palace Realm. Jika adegan ini dilihat oleh para penggarap lainnya, rahangnya pasti akan terkejut terbuka lebar. Karena 100.000 kg cairan roh sudah cukup bagi para petani Valet Palace Realm biasa untuk naik tiga tingkat, namun Chen Xi hanya maju satu tingkat. Ini adalah efek ajaib dari membudidayakan teknik Derek S. Teknik budidaya penyempurnaan ki yang langka dan berharga ini menyebabkan danau Valet Palace yang dibudidayakan Chen Xi menjadi jauh lebih luas dan lebih dalam daripada para pembudidaya Realm Istana Valet Biasa, dan esensi sejati yang terkumpul di dalamnya murni dan luas hingga ekstrim. Jadi, cairan roh yang dikonsumsi olehnya secara alami tak terhitung kali lebih banyak dari para pembudidaya Realm Istana Valet Biasa. Justru karena ini bahwa Yayasan Dao Chen Xi sudah marah untuk menjadi sangat padat sekarang, dan jalur kultifasinya di masa depan akan menjadi jalur yang sangat datar. Bagaimanapun, pengembangan Istana Valet adalah pendirian Yayasan Dao. Semakin solid formasi Dao, semakin besar pencapaian yang dicapai di masa depan dan energi yang dikendalikan oleh seseorang akan naik bersamanya menjadi luar biasa. Wash, wash. Setelah ia maju ke bintang ketujuh dari Valet Palace Realm, Chen Xi masih tidak berhenti sedikitpun, dan ia terus berkultifasi. Dia lupa waktu, melupakan segala sesuatu di sekitarnya, dan seluruh pikirannya terbenam dalam kondisi pertumbuhan yang mendalam. Hatinya benar-benar kosong, melupakan dirinya sendiri dan segala sesuatu yang lain. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Xi tiba-tiba terbangun dari kultifasinya, dan pada saat ia membuka matanya, ada gumpalan cahaya yang sangat cemerlang yang diam-diam melintas. Hu, Chen Xi menghembuskan napas dengan ringan, dan aliran-aliran udara melesat seperti panah sebelum menembus lubang melalui dinding yang tingginya 30 meter pergi dengan ledakan. Menghirup udara seperti panah, tahap kesempurnaan alam istana Falet. Chen Xi berdiri, seluruh bantalannya lebih tipis dan luar biasa daripada sebelumnya, dan seolah-olah dia akan berubah menjadi bulu dan melayang ke surga dengan embusan angin. Seluruh tubuhnya tampak bening, dan dia memiliki aura abadi. Leluhur agung, leluhur agung Wen Suan dan leluhur kelanduanmu, Du, dan putra telah datang berkunjung. Pada saat inilah suara wanita yang menyenangkan yang membawa nada hormat terdengar dari luar. Ketika Xi tertegun, kemudian dia mendorong membuka pintu dan keluar dari kamar. Dia melihat Wang Wan, yang mengenakan gaun kuning muda, berdiri di sana dengan indah dengan sikap yang berpengalaman dan elegan, dan wataknya luar biasa. Oh, sudah berapa lama aku berkultivasi pintu tertutup? Tanya Chen Xi. Leluhur agung, satu bulan telah berlalu. Wang Wan berbicara dengan kepala menunduk. Ketika dia berbicara, hatinya tiba-tiba mulai berdebar karena dia benar-benar memperhatikan bahwa dibandingkan dengan satu bulan yang lalu, kultivasi saudara leluhur-leluhur ini tampaknya telah meroket dengan jumlah yang besar, dan aura yang dipancarkan dari tubuhnya sebenarnya menyebabkan dia untuk memiliki perasaan luas menghadapi laut besar tanpa batas. Oke, sudah berapa lama mereka menunggu? Chen Xi menahan pikirannya dan dia berjalan menuju aula utama saat dia berbicara. Mereka sudah datang sekali ketika Anda berada di budidaya pintu tertutup, dan kali ini sudah ketiga kalinya mereka datang berkunjung. Wang Wan buru-buru berlari dan menjawab dengan cepat. Saat dia berbicara, mereka berdua telah tiba di aula utama. Pada saat ini, di dalam aula utama True Heart Peak tidak hanya Taui Suen Suan, tetapi Patriark Du Klan Du Uyuan, Patriark Song Klan Song Won Cong, dan Patriark Duan Mu Klan Duan Mu Yun Kong duduk di dalam. Ada juga Chen Hao, Du Qingqi, Song Lin, dan Duan Mu Zhe. Secara alami ada murid-murid pengadilan negeri di sisi yang melayani teh dan air atau menyajikan anggur dan buah-buahan ilahi. Seluruh aula utama tampaknya tidak dingin dan sunyi, dan itu malah mengungkapkan seutas udara yang semarak. True Heart Peak, Aula Utama, Salam, Leluhur Agung. Ketika mereka melihat Chen Xi masuk, para murid pria dan wanita di kedua sisi aula membungkuk memberi salam ketika mereka berbicara serempak dengan ekspresi yang sangat hormat. Selama bulan ini, nama True Heart Peak dapat dikatakan telah menyebabkan kehebohan hebat di sekte pedang-pedang Wandering Club. Pemiliknya, Chen Xi, bahkan telah menjadi topik hangat yang ditanyakan oleh semua murid dan penatua sekte. Alasannya sangat sederhana. Chen Xi secara pribadi diidentifikasi oleh Leluhur Agung Bei Heng sebagai saudara pedangnya, dan itu adalah hubungan senioritas yang setara. Semata-mata lapisan identitas ini telah menyebabkan orang yang tak terhitung jumlahnya merasa terkejut dan penasaran. Ditambah dengan fakta bahwa Chen Xi telah memusnahkan enam petani Golden Hall Reelum dan satu petani Golden Core Reelum dari Suh Klan dengan budidaya di Kerajaan Istana Valet. Dan di pagoda percobaan Buddha, dia menghancurkan penjara Triwater Goh Klan milik Suh Klan sendirian, memusnahkan 32 pembudidaya misterius dari luar kota, dan telah menaklukkan artefak abadi. Pagoda Buddha, berbagai tindakan brilian ini ajaib dan telah bergema di seluruh Dragon Lake City dan menggerakkan seluruh dunia budidaya di wilayah selatan. Jadi siapa yang masih berani memandang rendah pemuda yang datang dari Pine Mist City yang jauh ini? Justru karena inilah ketika Wang Wan, Dong Fang, dan 70 murid pengadilan negeri lainnya melayani Chen Xi. Mereka bahkan lebih hormat, dan tidak ada yang berani tidak hormat sedikitpun karena usianya yang masih muda. Kalian semua mundur dulu dari sini. Chen Xi melambaikan tangannya saat dia memerintahkan para murid untuk pergi sebelum berjalan ke Aola, dan kemudian tatapannya menyapu semua orang satu persatu sebelum menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Junior Chen Xi menyampaikan salamnya kepada sesama senior. Setelah itu, dia menganggup ke kelompok tiga orang Duking Ki, dan Chen Hao. Ketika mereka mendengar Chen Xi menyampaikan salam kepada mereka sebagai junior, Daoiz Wen Suan dan tiga leluhur diam-diam menghela nafas lega, dan mereka diam-diam memuji Chen Xi karena perhatian. Sebelumnya, ketika para murid pengadilan negeri memanggil Chen Xi sebagai leluhur tertinggi, selain menyebabkan mereka untuk merasa terkejut, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit malu. Bagaimanapun, Chen Xi saat ini adalah orang dengan senioritas yang sama dengan Bei Heng. Jika mereka memanggilnya seperti itu, setiap orang dari mereka akan langsung menjadi junior, dan kata-kata Chen Xi hanya untuk menyelesaikan situasi memalukan mereka. Tetapi meskipun Chen Xi berbicara seperti ini, mereka bukannya tidak berani menyetujui ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Chen Xi masih bersumpah bersaudara dengan leluhur tertinggi pedang berkeliaran pedang Bei Heng, dan senioritasnya ada di sana dalam tampilan penuh, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jadi setelah berpikir berulang-ulang, mereka bukannya tidak tahu bagaimana memperlakukan Chen Xi. Bagaimanapun, meskipun semua orang yang hadir terbiasa melihat perubahan besar di dunia, itu masih pertama kalinya mereka telah menemukan keberadaan yang aneh seperti Chen Xi, dan itu normal bahwa mereka akan bingung untuk sementara waktu. Orang tua, kita masing-masing akan menjaga hubungan kita sendiri satu sama lain, jadi semua Anda bisa memanggil saya Chen Xi. Kalau tidak, adik laki-laki saya mungkin harus memanggil saya leluhur tertinggi, dan itu akan membalikkan segalanya. Chen Xi tersenyum. Baiklah, maka saya akan melangkahi batasan saya dan memanggil Anda Chen Xi. Tapi, jangan panggil aku senior, kamu bisa panggil aku Wen Suan. Taois Wen Suan tersenyum hangat, dan gumpalan kekaguman memancar matanya saat dia menatap Chen Xi. Tepat, kami masing-masing akan menjalin hubungan kita sendiri satu sama lain, ini yang terbaik dengan cara ini. Du Uyuan dan dua leluhur lainnya berbicara dengan senyum, dan nada suara mereka jelas menunjukkan sikap yang jauh lebih hangat terhadap Chen Xi. Hei, anak ini benar-benar pandai berurusan dengan hubungan. Dia membentuk hubungan senioritas yang sama dengan ayahku, jadi bukankah itu berarti aku harus memanggilnya Marsial Paman. Duan Muze menggunakan sikunya untuk mendorong Song Lin saat dia mengirim transmisi suara dengan suara rendah. Mereka sudah sepakat untuk mempertahankan hubungan mereka sendiri, jadi apa yang masih kau cemaskan? Jika Chen Xi ingin mengambil keuntungan dari Anda, maka Anda harus memanggilnya Marsial Paman. Lagi pula, ayahmu adalah seseorang yang satu tingkat senioritasnya lebih rendah daripada Tao Yish Wensuan. Song Lin memelototi Duan Muze saat dia menjawab. Begitu masalah senioritas diselesaikan, suasana dia olah dengan cepat menjadi hidup. Tao Yish Wensuan dan yang lainnya telah datang saat ini demi para pembudidaya misterius dan asing yang muncul selama pagoda percobaan Buddha. Para kultifator misterius dan asing semua kejam dan tanpa ampun, dan mereka memperlakukan hidup dan mati dengan acuh-ta'acuh. Mereka seperti para loyalis yang dibina oleh kekuatan besar tertentu, namun mereka kebetulan tidak dapat menemukan petunjuk tentang mereka. Seolah-olah mereka muncul dari udara tipis, dan itu langsung menarik perhatian dari berbagai kekuatan besar dari Dragon Lake City. Karena semua pembudidaya misterius dari luar kota telah mati menyedihkan di tangan Chen Xi, jadi Wensuan dan yang lainnya datang berharap untuk mendapatkan beberapa petunjuk dari Chen Xi. Ketika mereka menyebutkan para pembudidaya misterius dan asing ini, Chen Xi langsung memikirkan sesuatu, dan dengan sebuah perintah di kepalanya, token perintah berukuran seukuran telapak tangan sudah muncul di tangannya. Permukaan token perintah ini berwarna hitam pekat dan sedingin es, seperti besi tetapi bukan besi, dan di atasnya adalah diagram sabit dengan bulan sabit darah, namun itu juga seperti sabit yang membawa darah di atasnya, dan tampaknya sangat suram dan misterius. Saya mendapatkan token perintah ini dari penyimpanan harta karun Kapten, Zhang Kong, dari 32 pembudidaya misterius setelah saya memusnahkan mereka semua. Saya tidak dapat membedakan asal-usulnya, tapi mungkin itu berguna bagi Anda semua. Chen Xi memberikan token perintah kepada Tao Yui Suen Suan. Bulan sabit berwarna darah, saya sepertinya pernah mendengar ini perintah token dari suatu tempat. Tao Yui Suen Suan dengan hati-hati mengukurnya sejenak sebelum mengerutkan kening dan bergumam. Ini sekte iblis berbulu darah. Du Uyuan di dekatnya tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi suram saat dia berteriak tanpa sadar. Bagaimana mungkin, bukankah sekte setan berdarah-darah dimusnahkan 3000 tahun yang lalu? Ya, tahun itu, Kaisar Chu memanggil semua ahli kekuatan di dinasti Dar Chu dan mengalami tiga bulan pertempuran sengit di Blut Deselate Desolate sebelum akhirnya bisa benar-benar menghapus sekte iblis berbulu darah. Setelah itu, dinasti Dar Chu mengalami beberapa tahun pembersihan sebelum benar-benar memusnahkan semua murid di bawah sekte iblis bulan sabit. Dalam 3000 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang telah melihat jejak sekte iblis bulan sabit, jadi bagaimana itu bisa muncul sekali lagi? Mungkinkah mereka telah bangkit dari abu? Song Won Chong dan Duan Mu Yun Kong menjadi suram serempak. Ketika mereka menyaksikan tiga leluhur dengan status dan otoritas tinggi kehilangan ketenangan mereka dan menjadi muram bersamaan, atmosfer di dalam seluruh aula langsung menjadi sangat berat, dan itu menyebabkan suasana hati orang lain menjadi tertekan bersamanya. Chen Xi secara alami sangat terkejut. Itu harus benar. Token perintah sabit darah ini tidak bisa dipalsukan. Hanya seorang penatua dari sekte iblis bulan sabit yang mampu memperbaiki hal ini. Di antara suasana yang menindas inilah Taoist Wen Suan berbicara dengan suara yang dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Para pembudidaya misterius dari luar kota adalah selamat dari sekte iblis bulan sabit, tanpa diragukan lagi. Sialan. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte iblis bulan sabit menyebabkan pertumpahan darah besar di dunia kultivasi kita, dan mereka membantai para pembudidaya di mana-mana, dan mereka bermaksud membuat seluruh dinasti Darcu untuk sepenuhnya menyerahkan diri di bawah kekuatan despotik mereka. Sekarang setelah mereka bangkit dari Abu, saya khawatir dunia kultivasi akan sekali lagi jatuh ke dalam bahaya dan bencana besar. Du Uyuan tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan suara rendah. Ini tidak akan dilakukan. Hal ini menimbulkan implikasi besar, saya harus melakukan perjalanan kembali ke klan saya terlebih dahulu. Semua orang, saya akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Ketika dia berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa tanpa melihat ke belakang, dan dia benar-benar bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan membawa putrinya sendiri. Dengan demikian, dapat dilihat seberapa berat perasaannya saat ini. Setelah itu, Song Wen Chong dan Duan Mu Yun Kong tidak dapat tinggal lebih lama lagi, dan mereka pergi secara berturut-turut. Ketika dia melihat adegan ini, suasana hati Chen Xi merasakan sedikit keseriusan tanpa alasan. Sepertinya dunia kultivasi akan berada dalam kekacauan besar lagi. Daoi Suen Suan menghela nafas. Guru, apa yang perlu ditakutkan? Kami akan bertahan melawan apapun yang menghalangi kami. Belum lagi di setiap kesempatan saat-saat sulit, itu pasti akan menjadi saat para pahlawan muncul satu demi satu. Bagi kami para kultivator, ini adalah momen yang sangat hebat untuk meredam diri kami dengan menyingkirkan kejahatan. Bukankah ini hal yang bahagia? Chen Hao berbicara dengan ekspresi tegas, wajahnya sama sekali tidak takut, dan bahkan samar-samar mengungkapkan jejak kegembiraan. Bajingan, Bajingan, Taoi Suen Suan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening juga ketika dia mendengar ini, dan dia memaki, Kamu sangat muda, bagaimana kamu tahu betapa menakutkan sekte setan Blutcrash Chen? 3000 tahun yang lalu, Master Sekte dan setiap orang dari 36 tetua memiliki kultivasi di alam abadi bumi, dan mereka memiliki lebih dari 1 juta murid. Jika bukan karena Kaisar Chu mengumpulkan semua pembudidaya di dunia pada saat kritis, aku khawatir dinasti Dar Chu saat ini akan menjadi domain sekte iblis bulan sabit. Begitu tangguh, Chen Si tidak bisa membantu tetapi diam-diam heran. Sebuah sekte tunggal memiliki lebih dari 30 pembudidaya alam abadi bumi. Hanya memikirkan kekuatan semacam ini menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa akhir. Itu tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang hebat. Daoi Suen Suan menghela nafas sekali lagi. Bertahun-tahun yang lalu, meskipun Blutcrash Chen Devil Sekte dimusnahkan, hampir semua ahli tak tertandingi dari dinasti Dar Chu telah jatuh, menyebabkan dinasti Dar Chu terluka sangat parah. Bahkan jika ia telah mengalami pemulihan 3000 tahun ini, masih sangat jauh dari mencapai puncaknya bertahun-tahun yang lalu. Sebagai contoh, Wandering Cluteswort Sekte saya memiliki 6 senior rilem bumi abadi selama bertahun-tahun yang lalu, tetapi setelah pertempuran itu, hanya Master saya yang selamat, dan 5 senior lainnya semuanya telah jatuh. Chen Si langsung kehilangan kata-kata. Baiklah, aku akan pergi menemui Sekte Master, Ling Kong Zi dulu. Kalian semua mengobrol. Benar? Masalah ini tidak boleh disebutkan kepada orang lain, karena akan sulit untuk ditangani jika gangguan disebabkan. Wen Xuan menginstruksikan, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sebelum bangun dan pergi. Dalam hal inicara, hanya Chen Si, Du Qingqi, Song Lin, Duan Muze, dan Chen Hao tetap di aula. Mereka semua masih muda, jadi meskipun ada yang bisa merasakan betapa menakutkan Sekte Setan darah dari kata-kata senior mereka, mereka tidak mengalaminya sendiri, jadi mereka tidak jatuh ke tingkat sejauh penuh kekhawatiran dan tidak dapat beristirahat dengan tenang. Setelah mengobrol sebentar, Chen Si tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia bertanya pada Chen Hao. Tidakkah kamu dengan instruktur Mengkong dan Bibi Bai ketika kamu meninggalkan Pine Mist City? Di mana mereka sekarang? Saya harus mencari waktu untuk mengunjungi mereka. Bibi Bai adalah Bai Wan Xing, tetangga Chen Si ketika dia berada di Pine Mist City. Chen Si dan Chen Hao telah menerima banyak perawatan darinya sejak mereka masih muda, dan mereka seperti keluarga. Pintu masuk Chen Hao ke Pine Mist Institution untuk melatih dan pintu masuknya ke Dragon Lake City untuk bergabung dengan Wandering Clued Sword Sek semuanya dengan bantuan Bai Wan Xing. Saya juga sangat ingin tahu. Sebelum saya bergabung dengan sekte itu, Bibi Bai dan instruktur Mengkong pernah mengatakan kepada saya bahwa mereka akan tinggal di Dragon Lake City selama beberapa tahun, dan begitu kiki tumbuh sedikit lebih lama, mereka akan pergi ke ibu kota dinasti Darchu, Silken City. Tetapi selama dua tahun terakhir ini, saya akan melihat sekeliling, namun tidak dapat menemukan sosok mereka setiap kali saya pergi ke Dragon Lake City. Chen Hao berbicara dengan frustrasi. Bahkan tempat mereka tinggal telah berganti pemilik. Mereka pergi tanpa suara, dan mereka tidak meninggalkan pesan apapun. Chen Xi mengerutkan kening tanpa akhir. Dia dapat dianggap memiliki sedikit pencapaian sekarang, dan dia memiliki sejumlah tabungan dalam kepemilikannya. Dia awalnya bermaksud mengucapkan terima kasih kepada Bibi Bai dan instruktur Mengkong setelah dia menemukan mereka, namun dari apa yang dikatakan Chen Hao, mereka benar-benar telah meninggalkan Dragon Lake City sejak lama, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. P. Di mana mereka tinggal, mungkin kita bisa membantu. Du King Ki tiba-tiba bertanya. Benar, kekuatan di belakang Du King Ki dan yang lainnya menutupi keseluruhan Dragon Lake City. Jika kami mendapat bantuan mereka, mungkin kami benar-benar dapat menemukan beberapa petunjuk. Chen Xi merenung sedikit sebelum berbalik untuk melihat Chen Hao. Mereka pernah tinggal di sebuah gang di daerah barat daya Dragon Lake City? Tampaknya disebut. Disebut, Chen Hao berdiri dan berkata, Aku tidak bisa mengatakannya. Aku akan membawa kalian semua baiklah. Kita toh tidak punya hal lain untuk dilakukan. Pergi dan melihat juga bekerja. Du King Ki mengangguk setuju, dan kemudian dia berbalik untuk bertanya pada Duan Mu Zhe dan Song Lin. Bagaimana dengan kalian berdua, Duan Mu Zhe tanpa daya membentangkan tangannya? Bagaimana kita berani melanggar perintah Nona Du Sulung? Pandangan orang ini tajam, dan dia melihat dengan pandangan bahwa alasan Du King Ki begitu mengabdikan diri untuk ini sebagian besar karena Chen Xi. Ini menyebabkan dia merasa cemburu dan pahit, dan untayan pemikiran bersaing untuk Du King Ki dengan Chen Xi telah benar-benar dipadamkan. Tidak ada cara lain, cinta adalah sesuatu yang membutuhkan perasaan bersama, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Chen Kelompok Xi pindah segera, meninggalkan sekte Pedang Wandering Clute dan menuju ke arah barat daya Dragon Lake City di bawah bimbingan Chen Hao. Karena Dragon Lake City terlalu besar dan terbang di langit dilarang, demi memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya, mereka semua sekali lagi duduk di dalam enam harta karun unikon yang diminta Tuan Muda Duan Mu kepada ayahnya, dan itu membawa mereka semua untuk meledak seperti sambaran petir. Namun, tepat ketika mereka melakukan perjalanan di tengah jalan, Chen Xi tiba-tiba melihat jejak sesuatu yang tidak aktif, kemudian persepsi ilahi yang tangguh keluar untuk langsung menyapu 500 km sekitarnya, dan dia segera memperhatikan sosok dengan gerakan mencurigakan. Orang ini mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, gerakannya tidak terbatas namun sangat cepat, dan dia mengikuti dengan cermat di belakang six unikon treasure karyage. Jelas, orang itu mengikuti Chen Xi dan yang lainnya. Kemudian Xi merenung sejenak, dan dia samar-samar menduga bahwa orang ini adalah pengintai yang dikirim suklan, atau orang yang tamak akan artefak abadinya. Tapi tidak peduli yang mana, niat yang dimiliki pria berjubah hitam itu pasti merugikan Chen Xi, dan dia segera memutuskan untuk memberi orang ini pelajaran pertama. Ya Tuhan, persepsi ilahi yang tebal dari Chen Xi menjelma menjadi gunung tinggi tak berbentuk yang meledak keluar, untuk menghancurkan menuju lautan kesadaran orang berjubah hitam, dan itu tepatnya teknik serangan jiwa yang dibudidayakan Chen Xi, God Sucker Arts. Kemarahan Chen Hao, God Sucker Arts diperoleh oleh Chen Xi dalam kediaman abadi pedang di domain nether barbarik selatan, dan itu mirip dengan Godly Illusion Arts dan Godkiller Arts mereka semua adalah teknik serangan jiwa yang mendalam dan tak terduga. Artzli Illusion Arts hanya bisa dieksekusi oleh seorang kultifator yang telah membentuk persepsi angkatan. God Sucker Arts hanya bisa dieksekusi oleh seorang kultifator yang telah membentuk persepsi spiritual. Sebaliknya, Dewa Pembunuh Seni memiliki persyaratan yang sangat tinggi, dan kekuatan jiwa seseorang harus mencapai tahap sens ilahi sebelum dapat melaksanakannya. Saat ini, kekuatan jiwa Chen Xi telah mencapai tahap persepsi ilahi, dan itu hanya selangkah lagi dari pembentukan menjadi rasa ilahi, jadi itu lebih dari cukup untuk memanfaatkan God Sucker Arts. Selain itu, kekuatannya jauh lebih hebat daripada ketika dia memusnahkan Grand Elderly Klan, dan itu sudah cukup untuk segera menghancurkan lautan kesadaran seorang petani Valet Palace Rilem biasa, menyebabkan petani itu menjadi idiot. Selain itu, dalam keadaan tertangkap basah, lautan kesadaran dari seorang pembudidaya Rilem Golden Hall akan menderita cedera berat juga, dan lautan kesadaran dari seorang pembudidaya Rilem Golden Core akan mengalami keadaan linglung sementara dari serangan diderita oleh lautan kesadaran. Hem, jantung Feng Ming, yang mengejar dekat di belakang enam unikon treasure karyage, tersentak tiba-tiba, dan dia benar-benar menyadari bahwa jiwa yang tangguh telah langsung terkunci padanya. Namun, sebelum dia bahkan bisa bereaksi, gunung yang sangat tinggi telah muncul tiba-tiba dalam lautan kesadarannya sebelum dengan keras menabrak ke bawah, dan rasa sakit yang datang dari kedalaman jiwanya kera menumpahkan seluruh tubuhnya, menyebabkan jejak kabur muncul di kesadarannya. Jika bukan karena dia secara paksa mengendalikan tubuhnya, dia hampir saja akan mengetuk langsung ke dinding. Sialan, ini sebenarnya adalah teknik serangan jiwa. Siapa ini? Siapa yang menyerangku dari bayang-bayang? Setelah beberapa saat, Feng Ming sadar dari rasa sakit yang hebat, dan dia mengungkapkan sinar pembunuh ketika dia dengan keras menyapu sekeliling dengan tatapannya. Aliran orang-orang di jalanan seperti sutra tenun, datang dan pergi sibuk dengan ekspresi normal. Feng Ming melihat sekeliling untuk waktu yang lama, namun tidak dapat menemukan jejak yang mencurigakan, dan dia langsung bergumam di dalam hatinya. Dia tidak bisa disalahkan karena menebak seperti ini. Bagaimanapun, teknik serangan jiwa terlalu langka, dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chen Xi tidak hanya mengembangkan teknik serangan jiwa, kekuatan jiwa Chen Xi tidak kalah dengan miliknya sedikitpun. P. tidak lama sebelum dia tiba di sebuah rumah, dan setelah melihat-lihat sebentar, dia dengan cepat masuk melalui pintu ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikannya. Hall Master Fan, anak itu telah muncul di Dragon Lake City. Sayangnya, ada seorang ahli di sampingnya yang melindunginya, dan saya tidak dapat mendekati mereka. Selain itu, ahli itu memiliki teknik serangan jiwa, dan bahkan lautan kesadaran saya hancur olehnya, menyebabkan saya menderita sedikit cedera. Jika bukan karena saya melarikan diri dengan cepat, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali lagi. Feng Ming memasuki ruangan dan berbicara dengan ekspresi suram. Saya sarankan kita meminta cadangan. Ada terlalu banyak pakar di Dragon Lake City, dan sama sekali tidak mungkin untuk merebut sembilan suku, kata talismen penindasan jiwa sejati dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lagi pula, artefak abadi, pagoda Buddha, yang dimiliki oleh anak itu sudah menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan, dan setiap orang dari mereka berharap untuk tidak lebih dari merebutnya menjadi milik mereka. Jika kita terburu-buru bergerak, maka aku khawatir itu akan mengekspos identitas kita. Hall Master Fan, yang mengenakan jubah hitam, sedang memotong jerat iblis merah darah. Telapak tangannya yang halus dan putih seperti batu giyok hijau muda memegang pedang terbang yang tajam. Dengan mengguncang pergelangan tangannya, beberapa daun layu akan diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang berdesir saat jatuh ke tanah seolah-olah itu gerimis, jatuh dalam jumlah yang banyak secara berurutan, dan sikapnya bebas riang. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Feng Ming, tangan Hall Master Fan berhenti, lalu bolaki cepat dan ganas mekar di atas pedang terbang yang tajam sebelum langsung menebas jerat iblis yang mekar indah menjadi bubuk, dan bahkan pot bunga hancur berkeping-keping dengan bang. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Suara Hall Master Fan membawa jejak kengganan saat dia berkata sambil mendesah, Awalnya aku berpikir bahwa kamu akan membawa kembali kabar baik, tetapi siapa yang tahu itu sebagai gantinya? Mungkinkah sesuatu telah terjadi selama periode waktu ini? Feng Ming berbicara dengan nada terkejut. Tepat, Tuhan sudah tahu tentang berita tentang pengawal setan roh yang dibunuh, dan dia mengirimkan pesan darah bulan yang memerintahkan kita berdua untuk dengan cepat kembali ke sekte tanpa penundaan sedikitpun. Hall Master Fan berbicara perlahan. Apa, jika kita kembali seperti ini, bukankah kita akan, menjadi, Feng Ming tidak dapat melanjutkan dan menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dan wajahnya mengungkapkan teror tanpa batas. Aku saya tidak khawatir tentang itu, karena saat ini hanya pada saat Tuhan membutuhkan bawahan, dan dia sama sekali tidak akan membunuh kita. Karena kita kehilangan sembilan suku kata dari jiwa penindasan jiwa sejati, yang harus kita lakukan adalah mendapatkannya kembali. Hall Master Fan berkata dengan dingin, Aku hanya sedikit tidak pasrah. Artefak abadi, pagoda Buddha, yang semula dalam genggaman saya malah telah dihancurkan oleh seorang lelaki kecil, menyebabkan saya tidak mendapatkan apa-apa selain kerugian ganda. Itu benar-benar penghinaan yang mengerikan. Hall Master Fan, apa maksudmu? Feng Ming langsung menghela nafas lega ketika dia mendengar tidak ada bahaya bagi hidupnya. Mengenai penghinaan mengerikan apapun yang dibicarakannya, dia tidak peduli sedikitpun. Apa maksud saya? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Demi menghidupkan kembali sekte menjadi negara makmur, Tuhan telah merencanakan dan mempersiapkan selama puluhan tahun, dan dia tidak akan membiarkan kecelakaan sekecil apapun. Sekarang, karena kecelakaan yang menimpa kami berdua, kami sudah secara tidak langsung telah mengekspos keberadaan sekte ini, dan saya khawatir berbagai kekuatan besar dari Dragon Lake City sudah sejak lama menebak asal-usul kami. Hall Master Fan berbicara perlahan. Selain itu, Tuhan memanggil kami berdua kembali ke sekte saat ini untuk mengumpulkan kekuatan. Sehingga dalam 10 tahun, setelah penyempurnaan Blue Transforming di Fine Pool selesai dengan sukses, kami akan sepenuhnya mengaktifkan rencana rehabilitasi Blue Crash Chen. Kami akhirnya akan pergi berperang. Hati Feng Ming merasakan gelombang kegelisahan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengjilat bibirnya. Dinasti Darcu ini memang berkembang dan makmur. Tetap tertutup dalam desolate Blue Dale sepanjang waktu seperti tinggal di neraka. Saya tidak ingin tinggal di sana lagi. Tetapi sayangnya, saya masih harus menunggu 10 tahun lagi ditambah. 10 tahun. Suara Hall Master Fan terdengar pelan. Untuk para kultifator, itu hanya sesaat. Dalam enam unikon Stresher Karyage. Setelah dia mengusir orang berjubah hitam dengan miliknya God Sucker Arts, Chen Xi menghela nafas lega dan benar-benar santai, dan dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak, jika tidak, dia tidak akan terburu-buru memasuki kota Danau Naga lagi. Dia tahu bahwa sekarang dia memiliki artefak abadi, pagoda Buddha, dia sudah menjadi target yang didambahkan oleh banyak orang, dan dia bahkan telah menyinggung sekte iblis berbulu darah yang kemungkinan telah bangkit dari abu. Sebelum kekuatannya cukup untuk melindungi dirinya sendiri, itu jauh lebih baik untuk bersembunyi di Wandering Klutswot Sek. Tidak lama kemudian, enam unikon treasure karyage berhenti di depan sebuah halaman di bawah bimbingan Chen Hao. Halaman ini tampaknya sudah tua dan kumuh, dan itu jelas sudah kosong untuk waktu yang lama. Banyak potongan cet merah telah terkelupas dan jatuh dari gerbang merah cerah, bagian atas dindingnya ditumbuhi rumput layu dan bintik-bintik lumut, dan seekor kucing liar melompat melewati atap rumah dengan swash ketika melihat orang-orang mendekati sebelum menghilang tanpa jejak. Seketika kelompok Chen Xi berjalan keluar dari six unikon treasure karyage, orang tua kurus yang mendorong kereta berjalan bersama mereka, dan kemudian dia mengangkat matanya untuk melihat di halaman sebelum dia terdiam. Ini adalah Chen Feng Xi, kepala investigasi kelanduanmu. Dia sangat tangguh, dan semua insiden besar atau kecil di Dragon Lake City tidak dapat lepas dari mata dan telinganya. Seharusnya, Master Sekte dari Sekte Pedang Wandering Klut, Ling Kong Xi, ingin dia bergabung dengan Sekte Pedang Wandering Klut, namun ditolak olehnya. Karena kehadiran Chen Feng Xi di klanduanmu, mereka telah menjadi keberadaan paling berpengetahuan di antara berbagai kekuatan besar dari Dragon Lake City. Du Qingqi mengirim transmisi suara untuk menjelaskan kepada Chen Xi. Chen Xi tiba-tiba memahami, dan dia tidak berani meremehkan pria tua yang tampak biasa di hadapannya ini. Paman Chen, apakah Anda tahu di mana pria, wanita, dan gadis muda yang tinggal di sini halaman dua tahun lalu sudah pergi? Duan Muze bertanya. Tuan muda, pria itu bernama Mengkong, wanita itu bernama Bai Wan Xing, dan gadis muda itu bernama Kiki. Mereka pindah ke sini dua tahun yang lalu, namun tinggal selama tidak lebih dari tujuh hari. Sepasang mata keriput Chen Feng Xi mengungkapkan ekspresi merenung yang dalam saat ia berbicara perlahan. Lalu, apakah Anda tahu di mana mereka telah pergi? Ekspresi Chen Xi berubah menjadi kegembiraan saat dia bertanya. Mata Chen Feng Xi menyipit saat dia merenung dalam-dalam, namun tidak berbicara untuk waktu yang lama. Don khawatir, Paman Chen pasti tahu. Pada saat ini, dia mencari melalui ingatannya, kata Duan Muze melalui transmisi suara, dan dia dipenuhi dengan keyakinan. Chen Xi menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya meminta bantuan Duan Muze benar-benar keputusan yang tepat. Tuan muda, saya tidak tahu apakah ada beberapa hal yang pantas dibicarakan. Setelah lama, Chen Feng Xi berbicara perlahan. Silakan, Duan Muze berkata tanpa ragu sedikitpun, ini semua adalah teman paling terpercaya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Hal ini terkait dengan istana Starnet. Chen Feng Xi mengejutkan semua orang dengan satu komentar. Ekspresi Chen Xi langsung meredah ketika dia mengingat Cai Letian yang meninggal di tangannya. Tapi ketika dia membandingkan jangka waktu, Chen Xi sedikit tidak yakin. Karena ketika bibi Bai dan yang lainnya menghilang, dia belum membunuh Cai Letian. Gadis muda bernama Kiki itu lahir secara bawaan dengan badan air, dan bakat alaminya adalah satu dari sejuta. Seorang penatua wanita dari istana Starnet bernama Jiang Qing menyukai dia, dengan sombong mengambil langkah untuk merebut gadis muda itu dan mengambil gadis itu sebagai muridnya. Chen Feng Xi berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Bai Wan Xing pergi dengan kebencian di hatinya sambil mengancam bahwa suatu hari dia akan memusnahkan seluruh istana Starnet, dan keberadaannya tidak diketahui. Adapun mengkong itu, demi merebut kembali gadis muda itu, lengannya lumpuh, meridian di seluruh tubuhnya hancur, dan ia telah menjadi lumpuh tanpa keraguan. Saat ini, ia telah direduksi menjadi pengemis di jalan-jalan. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi dari dua bersaudara, Chen Xi dan Chen Hao, langsung menjadi sedap dipandang oleh cuaca ekstrim dan sangat dingin, dan bahkan ekspresi kelompok tiga dukingki tidak terlihat sampai batas tertentu. Aku akan membunuh Jiang Qing. Aku akan membunuhnya. Chen Hao menggertakkan giginya saat dia berbicara, dan suaranya seakan diperas dari selah-selah giginya. Dia dan Mengkong memiliki perasaan yang sangat dalam satu sama lain, dan sekarang setelah dia mendengar lengan Mengkong lumpuh, meridian benar-benar hancur, dan direduksi menjadi pengemis di jalanan, bagaimana dia bisa menekan kemarahan di dalam hatinya. Paman Chen, apakah Anda tahu di mana Mengkong sekarang? Chen Xi menarik napas dalam-dalam sambil menepuk bahu Chen Hao untuk membuat Chen Hao sedikit tenang sebelum berbicara perlahan. Ikuti aku, Chen Feng Xi mengangguk dan berjalan naik six unicorn stretchers karyage. Kelompok mereka mendorong kereta mereka ke depan dengan suasana tertekan dan menindas, karena mereka semua kehilangan mood untuk berbicara. Tidak lama kemudian, gerbong yang berharga itu berhenti di tikungan di jalan. Pergantian jalan ini mengalir dengan selokan dan ditutupi sampah, namun satu demi satu kam-kam compang kemping yang hitam seperti minyak berdiri di sana, dan mereka tampak seolah-olah akan jatuh dengan tiupan angin. Sebelum salah satu tenda adalah seorang lelaki kurus yang ditutupi tanah dengan rambut lebat dan wajah keriput yang melengkung di air limbah dan tubuhnya ditutupi bau menyengat. Ketika Chen Xi dan yang lainnya tiba di sini, orang ini meringkuk di tanah tanpa gerakan sedikitpun. Dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya sejak lama dan hanya tubuhnya yang tersisa, dan vitalitasnya lemah hingga ekstrim. Mata Chen Hao terbuka lebar ketika dia melihat adegan ini, dan dia berkata dengan suara gemetar, Paman Mengkong. Tubuh pengemis di tanah bergetar, namun dia tidak mengangkat kepalanya. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam pikiran sejenak. Dia masih ingat bahwa ketika dia bertemu Mengkong untuk pertama kalinya, sosok Mengkong tinggi dan kuat, mengesankan dan tinggi, dan dia terlihat sangat heroik dan tampan dalam penampilan. Namun sekarang, dia akan alih-alih dikurangi menjadi pengemis kotor yang meringkuk di air limbah. Apakah ini masih pembudidaya pedang nomor satu di Pine Mist City? Untayan rasa sakit yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya, dan Chen Xi dengan kuat mengepalkan giginya sebelum menutup mulutnya dan tetap diam. Chen Hao di tangan malah berlutut di tanah, dan dia berteriak sambil membawa isak tangis dalam suaranya. Paman Mengkong, apakah kamu mendengar? Ini aku, Chen Hao, aku Chau Hao. Ketika mereka melihat adegan ini, kelompok tiga orang dukingki mengungkapkan ekspresi tidak bisa menonton, dan mereka merasa sedih di hati mereka. Kalian semua salah orang, aku bukan Mengkong, pergi dengan cepat. Pengemis yang meringkuk di tanah akhirnya berbicara, suaranya yang serak dan lemah mengungkapkan rasa sakit yang tak terlukiskan, dan dia sepertinya menahan sesuatu sendirian. Kamu? Kamu khawatir aku akan menyinggung istana Starnet? Bukankah itu hanya penatua istana Starnet? Aku akan pergi membunuhnya sekarang. Chen Hao tiba-tiba berdiri sebelum berbalik dan berjalan pergi. Jangan bergerak. Chen Si berteriak eksplosif dengan suara berat. Tidak ada gunanya, betapapun marahnya kamu sekarang. Mari pertama-tama membawa Paman Mengkong kembali ke sekte pedang wandering cloud untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan benar. Saya akan pergi mengunjungi kakak Bei Heng untuk menyelamatkan Kiki terlebih dahulu. Sosok Chen Hao berhenti, dan dia menggertakkan giginya saat berkata, Baiklah. Tapi saudaraku, Anda tidak harus menghentikan saya dari membalas dendam untuk Paman Mengkong tanpa Paman Mengkong, maka aku, Chen Hao, tidak akan berada di tempatku hari ini. Aku harus membalas dendam untuk Paman Mengkong. Aku berjanji padamu, tapi tidak hari ini. Chen Si melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, dan lebih tenang, sebelum dia berkata perlahan, Sekarang, mari kita kembali ke sekte wandering cloud swat pertama. Chen Hao terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berjongkok untuk membawa Mengkong di punggungnya sebelum berjalan pergi untuk pergi. Air kotor dan bau menodai seluruh tubuhnya, bau menyengat menyembur ke hidungnya, namun dia tidak peduli. Karena yang dia bawa di punggungnya adalah tuan yang mengirimnya di jalan Grand Dao Pedang. Tepat, dalam hati Chen Hao, Mengkong adalah tuannya, dan tanpa Mengkong, maka dia, Chen Hao, tidak akan berada di tempat dia hari ini. True Heart Pick Setelah Chen Si mengatur semuanya dengan benar untuk Chen Hao dan Mengkong, ia terbang menuju area terlarang di pegunungan belakang wandering cloud swat sekte segera. Anak perempuan Bibi Bai, Kiki, jatuh ke tangan sesepuh wanita dari Istana Starnet, Jiang Qing, dan tidak pasti apakah dia masih hidup atau tidak, juga dia tidak tahu bagaimana dia, situasinya. Dia ingin mencari leluhur Agung Bai Heng untuk pergi ke Istana Starnet bersamanya dan memaksa Istana Starnet untuk menyerahkan Kiki. Istana Starnet adalah salah satu dari delapan sekte besar Dragon Lake City, lagi pula. Cadangan dan sumber dayanya yang tersembunyi sangat dalam, dan meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan sekte pedang wandering cloud, itu masih sangat besar. Ada banyak pembudidaya rilem kelahiran kembali di dalamnya, dan bahkan ada ahli realisasi transformasi neter, Cao Cao, menahan benteng, sehingga tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatan Chen Si saat ini, ingin memusnahkan seluruh Starnet Palace sendirian seperti semut yang mencoba menumbangkan pohon besar, dan dia hanya akan mencari mati dengan pergi. Alasan dia ingin menarik Bei Heng adalah karena Chen Si ingin menarik bantuan dari kekuatan dan pengaruh Bei Heng untuk memaksa Istana Starnet menyerahkan Kiki. Mengenai meminta Bei Heng untuk memulai pertempuran dengan Istana Starnet, itu sama sekali tidak mungkin. Karena hubungannya dengan Bei Heng sepenuhnya dibangun di atas pria muda yang cantik, seorang wanita yang menyamar sebagai pria dan memiliki memanggilnya adik junior. Bagaimana mungkin Bei Heng melawan seluruh Starnet Palace karena dia tapi meminjamkan kekuatan dan pengaruh Bei Heng, dan meminta Bei Heng untuk meminta seseorang kepada Starnet Palace adalah sesuatu adalah sesuatu yang diyakini oleh Chen Si mampu melakukannya. Wosh! Lampu terbang merobek langit, dan setelah beberapa napas waktu, Chen Si sekali lagi tiba di Danau Biru di lembah terpencil. Kakak Bei Heng, Chen Si melihat dari jauh bahwa Bei Heng yang berpakaian abu-abu dan berambut abu-abu sedang duduk diteratai di Danau dan Budidaya, dan dia menangkupkan tangannya dan berbicara dari jauh ke kanan pergi. Adik kecil, Anda tampaknya sedang terburu-buru dan keadaan pikiran Anda tidak stabil. Apakah Anda mengalami kesulitan? Bei Heng membuka matanya, dan tatapannya yang dalam seperti sambaran kilat menyapu Chen Si sebelum dia berbicara dengan terkejut. Sejujurnya, aku datang kali ini untuk meminta bantuan dari kakak. Chen Si mengungkapkan semuanya segera, dan setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat Bei Heng. Mereka terlalu jauh. Mata Bei Heng berkelip dengan cahaya dingin, dan kemudian dia merenung sedikit sebelum menjawab. Adik kecil, apa yang Anda ingin saya lakukan? Chen Si berkata perlahan, saya harap kakak Bei Heng dapat menonjol dan meminta Kiki dari Starnet Palace. Sudah cukup selama Kiki diselamatkan. Mengenai masalah lain, serahkan saja pada saya untuk diatasi. Bei Heng berkata dengan tidak senang, Adik, Anda membiarkan Starnet Palace pergi seperti ini. Itu membiarkan mereka pergi terlalu ringan. Chen Si menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tahu bahwa istana Starnet tidak ada di mata kakak Bei Heng, tetapi jika ini menyebabkan sekte pedang berkeliaran kita ke menjadi musuh dengan Starnet Palace, maka dosaku akan terlalu besar. Bei Heng mengangguk. Itu juga benar. Sayangnya, jika itu bukan demi mempertimbangkan semua murid wandering cloud sword sek saya, saya pasti akan memusnahkan istana Starnet kali ini. Hubungan manfaat yang disebut adalah kira-kira seperti ini. Ketika ada keuntungan yang didapat, seseorang tampak seperti memanggil saudara lain, mengobrol dan minum dengan riang, dan sangat akrab. Namun ketika tidak ada manfaat yang bisa diperoleh, seseorang malah akan memiliki penampilan yang berbeda, mendorong dan menjauhkan, tampilan persahabatan yang tidak tulus, dan bahkan gangguan total dari hubungan adalah hasil yang mungkin. Perasaan seperti itu hubungan itu seperti air minum, hanya orang yang tahu apakah itu dingin atau hangat. Namun, sikap Bei Heng sudah sangat sulit didapat. Tidak hanya itu menyelesaikan kebutuhan mendesak Chen Xi, itu juga menyebabkan Chen Xi berutang budi padanya, dan ketika dihitung, perdagangan ini masih sangat bermanfaat. Starnet Palace terletak di daerah barat laut Dragon Lake City di pegunungan yang meliputi area yang sangat luar biasa. Menurut legenda, barisan gunung terbentuk setelah sebuah meteor jatuh dari luar angkasa dan ribuan tahun berlalu. Itu berlimpah mineral dan biji, berlimpah dengan energi roh, dan bahkan ada jejak dan helai energi bintang yang dipenuhi di dalamnya. Dengan demikian, itu disebut Falling Star Mountain. Ketika Chen Xi tiba di sini dan berdiri tinggi di atas di langit, dia melihat banyak gunung yang melonjak dari tanah. Beberapa mengjulang tinggi ke titik mereka menembus langsung ke awan, beberapa cantik, beberapa tertutup bebatuan bergerigi bentuk aneh, dan beberapa dikelilingi oleh air terjun. Ketika melihat ke bawah dari udara, seseorang bisa merasakan energi roh yang sangat padat yang dipancarkan oleh pegunungan yang sangat besar ini, dan itu seperti tanah abadi yang diberkati. Ini Falling Star Mountain, lokasi Istana Starnet. Bei Heng berbicara dengan emosi yang mendalam. 3000 tahun yang lalu, Istana Starnet adalah penguasa wilayah selatan, dan memiliki beberapa puluhan pembudidaya alam abadi bumi. Sayangnya, mereka semua kehilangan nyawa mereka selama operasi untuk memusnahkan sekte iblis berbulu darah waktu itu. Kalau tidak, di wilayah selatan saat ini, tidak mungkin bagi sekte pedang berkeliaran saya untuk mengalahkan orang lain dan keluar di atas. Chen Xi mengangguk dengan ekspresi tenang, dan itu menyebabkan orang lain tidak dapat untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Ayo pergi. Meskipun ada formasi Grand Myriad Starnet yang terhubung ke surga dan bumi di Falling Star Mountain Rang, itu tidak dapat menghentikan saya. Aku akan membawamu masuk. Bei Heng mengayunkan lengan bajunya untuk menutupi Chen Xi sebelum berkedip ke arah kelompok pegunungan. Sepanjang jalan, mereka bergerak tanpa terhalang, dan dalam waktu singkat, gunung yang sangat tinggi dan mengjulang tinggi muncul secara tidak jelas di Cakrawala yang sangat jauh. Baris demi baris bangunan yang benar-benar putih giyok dan tak terhitung banyaknya dibangun di atas gunung itu, dan ketika dilihat dari jauh, sepertinya banyak naga berwarna putih melingkar di gunung, menyebabkan pemandangan menjadi sangat luar biasa. Ini adalah puncak utama Starnet Palace, puncak bintang miriat. Ribuan murid tetua dari Istana Starnet membuka tempat tinggal mereka sendiri di gunung ini untuk mengolah dan mencari dao, sedangkan, di puncak gunung adalah istana besar yang dihiasi dengan indah, dan di atasnya adalah dua kata yang bersinar dengan cahaya kemasan, Starnet Palace. Istana ditutupi dengan cahaya langit tipis, indah dan megah. Itu tampak seperti Istana Surgawi yang menyebabkan seseorang secara instan membangkitkan perasaan menjadi kecil seperti semut ketika menatapnya. Hmm, ketika mereka masih 50 km dari gunung yang tinggi itu, Bei Heng berteriak kaget, dan dia sepertinya menyadari bahwa situasinya sedikit tidak baik. Sebelum Chen Xi bisa bereaksi, Bei Heng menjentikan lengan bajunya dan langsung membawa Chen Xi untuk turun di ngarai yang tersembunyi sebelum menghilang. Pada saat ini, Chen Xi memperhatikan bahwa di langit di atas istana, berdiri di sana adalah seorang wanita berpakaian putih halus dengan penampilan yang elegan, seorang pria muda dengan penampilan dan rambut jahat, namun menawan yang merah seperti api, dan seorang pria tua tinggi dan kurus dengan rambut putih dan wajah muda. Murid Chen Xi mengerut dengan tiba-tiba, dan dia langsung mengenali bahwa wanita berpakaian putih itu adalah Bai Wanshing, wanita yang telah merawatnya seperti anggota keluarga. Pada saat ini, Chen Xi hampir berseru kaget saat pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu Bai Wanshing di sini. Hebat, saya sudah berada di tingkat kedua dari alam abadi duniawi sekarang dan telah mengatasi dua kesengsaraan surgawi, namun saya tidak dapat melihat melalui kekuatan orang tua itu. Kekuatannya mungkin jauh lebih besar daripada milikku. Ekspresi Bai Heng menjadi serius saat dia dengan cepat mengirim transmisi suara. Chen Xi, kamu harus hati-hati. Tiga orang yang datang ke Starnet Palace jelas ada di sini dengan niat buruk. Mari kita sembunyikan dulu dan amati dari selah-selah. Alam abadi bumi juga disebut manusia abadi mengatasi kesengsaraan. Setiap kali imortal bumi mengatasi kesengsaraan surgawi, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa seperti kelahiran kembali, dan begitu seseorang berhasil mengatasi sembilan kesengsaraan surgawi, orang itu akan dapat mencapai kenaikan untuk menjadi dewa surgawi sebelum menembus kekosongan dan pergi. Tetapi bagi para penggarap, masing-masing dari sembilan gelombang kesengsaraan surgawi lebih menakutkan daripada sebelumnya, dan seseorang yang mampu mengatasi sembilan gelombang kesengsaraan surgawi hanyalah satu dari sejuta sejak zaman kuno, eksistensi yang seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Sebagian besar tujuan para pembudidaya ini adalah kehilangan nyawa mereka di bawah kesengsaraan surgawi, atau menjadi beruntung untuk bertahan hidup, namun menjadi sebuah eksistensi yang tidak fana atau abadi, dengan kata lain, abadi-abadi. Kekuatan abadi yang jatuh mirip dengan abadi bumi, tetapi jika abadi jatuh ingin bertahan, maka abadi jatuh harus mengatasi gelombang demi gelombang kesengsaraan surgawi, dan sama sekali tidak ada akhir untuk ini kecuali jika abadi yang jatuh adalah untuk bereinkarnasi. Kalau tidak, suatu hari akan tiba ketika abadi yang jatuh akan dipukuli sampai mati oleh kesengsaraan surgawi. Tentu saja, setiap kali seorang abadi jatuh mengatasi kesusahan surgawi, kekuatan abadi yang jatuh akan meroket. Selama era primordial, ada beberapa abadi yang jatuh yang bahkan menderita melalui beberapa ratus gelombang kesengsaraan surgawi, dan kekuatan mereka cukup untuk memandang rendah semua ahli dan menekan dewa surgawi dengan kekuatan mereka yang sangat menakutkan. Tetapi dalam keadaan normal, makhluk abadi yang jatuh sebagian besar akan memilih untuk bereinkarnasi dan tidak akan menggunakan hidup mereka untuk menahan kesengsaraan surgawi yang tak ada habisnya. Setelah semua, kesengsaraan surgawi datang dari surga dao tertinggi, dan itu sangat luar biasa. Satu kesalahan tunggal dapat menyebabkan jiwanya dilenyapkan dan lenyap selamanya di dalam langit dan bumi, dan bahkan tidak mungkin untuk dilahirkan kembali. Tapi tidak masalah apakah itu adalah seorang abadi bumi atau abadi yang jatuh, mereka semua eksistensi tertinggi yang menyapu langit dan bumi, dan mereka berada di luar jangkauan Chen Xi sekarang. Belum lagi seorang kultifator Valet Palace Realm, bahkan seorang ahli Real Transformation Neter adalah keberadaan kecil seperti semut di hadapan mereka. Jadi, ketika Chen Xi mendengar Bei Heng berbicara tentang kekuatan orang tua itu dengan nada berat, guncangan di hati Chen Xi bisa dengan mudah dibayangkan. Hmm, begitu Chen Xi dan Bei Heng tiba, pria tua di sisi Bai Wan Xing tampaknya telah memperhatikan mereka, dan matanya tiba-tiba menyapu lebih. Pada saat ini, Chen Xi tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkubur oleh hamparan laut yang tak terbatas, dan tekanan yang mengerikan menyebabkannya merasakan perasaan sesak nafas yang intens karena berada di ambang kematian. Untungnya, mata lelaki tua itu hanya berhenti padanya untuk sesaat sebelum turun ke Bei Heng, dan setelah mengukur Bei Heng sedikit, jejak kejutan melintas di wajahnya sebelum dia menarik pandangannya. Kakak Bei Heng, dia telah memperhatikan kita. Chen Xi mengirim transmisi suara, dan ketika dia teringat saat aura mengerikan itu menekannya, dia merasakan gelombang kedinginan di hatinya. Saya tahu, saya terlibat dalam pertempuran dengan dia menggunakan Divine Sense saya, dan saya sudah dengan jelas menyatakan bahwa saya tidak akan ikut campur. Bei Heng berhenti sejenak sebelum berkata dengan pahit, selain itu, saya juga tidak bisa ikut campur. Saya ingin tahu dari mana lelaki tua ini berasal, saya berani menjamin bahwa dia jelas bukan seseorang dari wilayah selatan kami, dan ia bahkan mungkin bukan seorang pembudidaya dinasti Darcu. Tidak peduli apakah itu adalah wilayah selatan, laut timur, dataran tengah, atau tanah barbar utara, saya kurang lebih telah mendengar semua keberadaan yang telah mencapai alam abadi bumi, namun saya sama sekali belum pernah mendengar tentang ini orang. Ini karena dataran tengah adalah lokasi ibu kota dinasti Darcu, kota Silken. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan berbagai harta berharga dan pegunungan yang indah dan sungai-sungai, dan sekte-sekte kuno yang telah diwariskan selama beberapa ratus ribu atau bahkan beberapa juta tahun terletak di sana. Tidak peduli apakah itu wilayah selatan, tanah biadab utara, atau laut timur, dunia kultivasi mereka jauh dari mampu membandingkan dengan dataran tengah. Secara keseluruhan, dataran tengah adalah pusat dari dinasti Darcu, dengan sekte-sekte yang berdiri seperti pohon di hutan dan memiliki banyak sekali metode untuk mewariskan dao, dan itu adalah tanah suci penanaman di hati semua pembudidaya. Namun, pada saat ini, Bei Heng benar-benar mengatakan bahwa orang tua itu sebenarnya bukan seorang kultivator dari dalam dinasti Darcu, dan hati Chen Xi langsung tersentak. Dua tahun yang lalu, aku pernah berkata bahwa aku pasti akan memusnahkan seluruh istana Starnetmu suatu hari. Hari ini, aku bisa membiarkan kalian semua mati dengan cepat jika kamu menyerahkan putriku. Kalau tidak, saya akan membuat seluruh sekte Anda menderita sakit jiwa Anda disiksa sepanjang hari dan malam hari dan tidak dapat dilahirkan kembali selamanya. Pada saat inilah Bai Wanshing berbicara dengan dingin di langit yang jauh, dan suaranya mengungkapkan tanpa batas niat kebencian dan pembunuhan yang menyebabkan seseorang gemetar tanpa henti karena takut mendengarnya. Di ruang yang luas dan datar sebelum istana berdiri murid-murid istana Starnet yang tak terhitung jumlahnya saat ini dan beberapa puluh senior yang mengenakan jubah mewah dengan tanda bintang dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Di antara mereka, yang paling menonjol dan mencolok adalah seorang pria parubaya dengan jubah emas dan mahkota bintang dan dia adalah master sekte istana Starnet, Tai Yunxi. Pada saat ini, ketika mereka mendengar Bai Wanshing kata-kata yang dipenuhi dengan kebencian tanpa batas, semua orang dari Starnet Palace memiliki ekspresi suram dan mereka sangat marah ketika mereka mulai mengutuk dengan keras. Kau terlalu jauh. Bagaimana mungkin 84 ribu kultifator Starnet Palace saya takut terhadap kalian bertiga. Anda benar-benar mencari kematian. Hanya kalian bertiga ingin memusnahkan istana Starnet saya. Ini hanya lelucon sebesar surga. Huff. Menyelinap ke Starnet Palace ku sudah membuat kalian semua tidak bisa lepas dari nasib penderitaan, namun kau berbicara liar tentang memusnahkan Starnet Palace ku. Orang bodoh benar-benar tak kenal takut dan kalian semua pantas mati. Diam. Master sekte Starnet Palace, Tai Yunxi, tiba-tiba mengeluarkan teriakan ledakan dan ekspresinya sudah benar-benar marah. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan jika kelompok tiga Bai Bai King benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Justru karena ini bahwa ketika Bai Wan Xing mengucapkan kata-kata itu, jantungnya langsung berdebar saat dia mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, ketika dia mendengar para murid melolong seperti orang idiot, dia benar-benar berharap tidak lebih dari menamparkan mereka sampai mati. Begitu Tai Yunxi berbicara, semua suara lenyap seketika, menyebabkan adegan menjadi benar-benar diam, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh, dan suasananya menjadi sunyi dan menindas. Semua murid ini memandang guru sekte mereka dengan ekspresi cemas dan ragu-ragu, dan mereka tampak sangat bingung tentang mengapa Tai Yunxi akan meningkatkan moral orang lain dan mengurangi keberanian pihaknya sendiri. Tetapi dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat melihat budidaya orang tua di sisi Bai Wanshing, dan itu menegaskan pepatah, orang bodoh tidak takut. Tai Yunxi tidak memperhatikan pemikiran para murid ini, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum melihat Bai Wanshing dan menangkupkan tangannya dari jauh. Dia baru saja akan berbicara, namun pada saat ini, tawa keras mengganggu kata-katanya. Itu adalah pemuda berambut merah di samping Bai Wanshing. Dia memiliki wajah tampan dan menawan serta rambut merah tua yang seperti api. Pada saat ini, dia tertawa keras ke langit, dan aura sombong dan sombong menyembur keluar dari tubuhnya. Bibi kecil, apa yang harus dibicarakan dengan semut-semut ini? Karena mereka dengan berani menangkap suster kiki saya dan menjadikannya murid-murid mereka, maka mereka semua harus mati. Kelopak mata pemuda berambut merah itu terbuka sebelum dia berbalik untuk menyapu semua orang dari istana Starnet dengan pandangan menghina, dan kemudian dia berkata dengan dingin, biarkan aku memberi tahu kalian semua. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia Anda hari ini. Cepat serahkan adikku dan aku akan membiarkan kalian semua mati dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian semua merasakan perasaan jiwanya disempurnakan oleh Neterflame. Sombong, bangga, aura yang mendominasi terpancar oleh pemuda berambut merah ini dan penghinaan lebat yang memenuhi nada suaranya membuatnya tampak seperti iblis dalam bentuk manusia, dan Tuan Muda Klan Sie, Siesan, hanyalah seorang anak lelaki yang taat dan murni dan baik. Berani, Anda terlalu jauh. Ingin kita semua mati. Tampak bagi saya bahwa ada sesuatu yang salah di kepala Anda. Seorang murid Starnet Palace tidak tahan lagi, dan dia mengutuk. Ada yang salah dengan saya. Anda sedang mencari kematian. Mata pemuda berambut merah itu menyipit ketika gambar ilusi dari inti emas yang memancarkan sinar tanpa batas menyembur keluar dari bagian atas kepalanya, dan itu adalah ukuran kepala manusia. Di atasnya ada iblis, ombak, gunung, awan gelap, api, air, dan bahkan ada naga, harimau, bangau terbang, badai, berbagai fenomena memancar keluar ke penampilan, tampak seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang tampak megah dan agung. Bang, ketika gambar ilusi inti emas ini muncul di langit, ruang di sekitar pemuda berambut merah itu mulai bergetar, dan aliran udara yang menakutkan melonjak keluar ke surga dan bumi. Seketika, awan dan kabut di sekitar 500 km dicincang ke dispersi, menghilang ke udara tipis, dan ruang kosong muncul. Ketika seorang kultifator maju ke alam inti emas, yin dan yang di dalam kultifator akan berbaur bersama, dan itu mempromosikan generasi roh dan esensi. Banyak wawasan dao yang dipahami oleh kultifator akan muncul di inti emas, dan semakin banyak wawasan dao yang dipahami, semakin kuat kekuatan inti emas. Jika seseorang melangkah lebih jauh dan memahami wilayah dao, maka kekuatan inti emas akan naik secara eksplosif beberapa kali. Censi pernah melihat inti emas Suleng. Suleng hanya memahami satu dao insight yang disebut neter dao insight, dan ketika terkandung dalam inti emasnya, itu muncul sebagai aliran udara redup yang tampak abu-abu, namun bukan abu-abu. Selain itu, sampai sekarang, Censi sendiri hanya memahami satu win dao insight lengkap, sedangkan, inti emas pemuda berambut merah itu malah memiliki 19 dao wawasan muncul di dalamnya. Ketinggian pemahaman pemuda itu dan kedalaman kultivasi pemuda itu telah sampai pada taraf yang mencengangkan. Dia pernah mendengar Ji Yu mengatakan bahwa untuk tidak pernah berpikir bahwa dia adalah satu-satunya, jenius, karena jumlah jenius di dunia ini melebihi imajinasinya, dan orang-orang yang memiliki endomen alami yang lebih baik darinya tidak terhitung seperti pasir di sungai. Kekuatan yang diungkapkan oleh Crimson berambut muda itu pria itu tidak diragukan lagi membuktikan kata-kata ini. Wosh! Seketika siluet inti emas muncul, pemuda berambut merah itu mengambil langkah di langit dan lotus merah berwarna darah menyala langsung muncul di bawah kakinya, dan itu membawanya untuk langsung muncul sebelum murid istana Starnet, lalu telapak tangannya meraih ke bawah dan dengan keras, para murid sudah hancur menjadi bubur. Setelah itu, seutas asap hitam menyembur keluar, dan dia meraih ke arah langit untuk dengan kuat meraih sosok transparan yang berjuang tak menentu ini. Yang mengejutkan, itu adalah jiwa dari murid itu. Kamu benar-benar mencari mati. Saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan jiwa Anda dimurnikan oleh Neterflame. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati, dan membiarkanmu merasa putus asa pada kedalaman jiwamu. Saat dia berbicara, pemuda berambut merah itu telah kembali ke sisi Bai Wanshing seperti hantu, dan seutas nada api hitam dan mengepul menyembur tiba-tiba dari inti emas di atasnya untuk menutupi jiwa murid Starnet Palace ini sebelum memerah ke atas dan ke bawah untuk memanggang jiwa. Gerakan pemuda berambut merah ini sangat cepat, itu hanya sekejap dari saat dia bergerak hingga saat dia mengeksekusi teknik Neterflame Sol Raffining. Belum lagi murid-murid Istana Starnet, bahkan Te Yunzi dan semua penatua Istana Starnet tidak tepat waktu untuk membantu, dan mereka tertangkap basah. Ah, tangisan tajam terdengar tiba-tiba. Dalam kerlip Neterflame berwarna hitam, jiwa yang tembus cahaya berjuang dengan intens, meringkuk, dan mengelak dengan ekspresi yang sangat melengkung dan biadab yang menyebabkan orang-orang yang menyaksikan dari jauh merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan rasa dingin mengalir di duri mereka. Oh, suara yang sangat indah. Pemuda berambut merah itu mengeluarkan erangan yang hampir seperti dia sedang tidur, dan wajahnya yang jahat dan menawan dipenuhi dengan ekspresi senang. Sialan, saudara senior Zou Yu telah ditangkap, bunuh dia. Benar, dia hanya di Golden Core Realm. Ayo kita serang bersama, bunuh dia dan rebut kembali jiwa saudara senior Zou Yu. Bunuh. Ketika mereka melihat adegan yang sangat tragis ini, mata para murid istana Starnet langsung menjadi merah. Mereka bersuara dengan amarah dan baru saja akan menyerang sebagai kelompok, namun mereka sekali lagi dihentikan dengan tegas oleh Sekte Master, Tai Yunzi. Pada saat ini, ekspresi Tai Yunzi sudah benar-benar marah, dan semua urat di wajahnya sudah menggembung. Dia hampir tidak mampu menanggung api amarah di dalam hatinya, dan dia berharap untuk tidak lebih dari mengabaikan segalanya, mengumpulkan semua kekuatan semua penatua dan murid-murid istana Starnet sebelum bertarung dengan tiga orang ini dengan hidup mereka. Tai Yunzi tahu sejak lama bahwa bahkan jika mereka semua pindah, itu masih tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pasangan pria tua di sisi Bai Wan Xing. Jadi dia telah memutuskan sejak lama untuk mengizinkan pakar realisasi transformasi Neter, Chai Sao, untuk mengeluarkan semua sumber daya di istana Starnet untuk mengaktifkan formasi pembantaian abadi 9 Istana Bale Full Star. 9 Istana Bale Full Star formasi pembantaian abadi adalah formasi penjaga sekte yang diturunkan di istana Starnet sejak zaman kuno, dan kecuali itu adalah momen hidup dan mati, itu pasti tidak akan diaktifkan dengan mudah. Karena harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan formasi besar ini benar-benar terlalu besar, dan diperlukan setidaknya lebih dari seribu tahun sebelum Istana Starnet dapat pulih dari konsumsi ini. Tapi itu justru karena harga yang harus dibayar sangat berat, bahwa kekuatan formasi pembantaian abadi 9 Istana Bale Full Star sangat mengerikan. Ketika diaktifkan dengan kekuatan penuh, itu bisa terhubung dengan energi amat buruk dari bintang-bintang di langit, memadatkan mereka menjadi gelombang petir ilahi Bale Full Star yang membunuh setan dan memusnahkan dewa, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Bahkan jika itu adalah seorang ahli rilem bumi abadi yang jatuh ke dalam formasi, ahli itu akan tetap dilenyapkan dalam ketiadaan. Pemuda berambut merah tua itu mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menghancurkan. Seketika, jiwa dari para murid yang disebut Zawyu hancur dan tersebar ke udara, dan kemudian dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Tai Yunzi dan dia berbicara perlahan. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika Anda masih tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan kami karena kejam. Satu, dua, tunggu. Penatua Jiangking, serahkan dia. Tai Yunzi berbalik untuk melihat seorang wanita parubaya dengan ekspresi suram dan pipi yang sempit dan panjang, dan dia memesan dengan dingin ketika dia mengirim transmisi suara pada saat yang sama. Cepat, serahkan dia dulu dan tahan selama beberapa waktu. Kenapa kita harus khawatir tidak bisa membunuh ketiga orang ini begitu paman bela diri Chai Sao selesai menyiapkan formasi pembantaian abadi sembilan istana Balai Full Star. Huff, Jiangking mendengus dingin, tapi dia tahu itu situasinya mendesak, dan dengan lambayan lengan bajunya, seorang wanita kecil berusia sekitar delapan atau sembilan tahun dengan kuncir di bagian atas kepalanya dan memiliki penampilan yang tampak seperti giyok berukir muncul di hadapan Jiangking. Chen Xi mengenali dengan pandangan bahwa wanita kecil itu adalah kiki. Untungnya, dia sepertinya tidak menderita siksaan, dan hanya ekspresinya yang tampak sedikit putus asa dan sakit-sakitan, tidak memiliki ekspresi yang hidup dan nakal dari sebelumnya. Tuan, untuk apa kamu memanggil murid? Kiki mengangkat kepalanya, dan dia memiliki ekspresi ketakutan seolah-olah dia sangat takut pada wanita paruh baya di depannya. Kiki, di kejauhan, Bayi Wanshing melihat kiki dan dua deretan air mata langsung mengalir keluar saat dia berteriak dengan suara sedih. Sosok kiki menegang, kemudian dia perlahan berbalik. Ketika dia melihat Bayi Wanshing, seutas kejutan yang menyenangkan tiba-tiba menyembur keluar dari matanya sebelum dia mengungkapkan ekspresi ketakutan dan berteriak. Ibu, cepat lari, atau kamu akan mati. Tuanku akan membunuhmu. Larilah dengan cepat. Anak konyol ini, dia masih mengkhawatirkanku bahkan pada saat seperti ini. Ketika dia melihat adegan ini, Bayi Wanshing merasakan kesedihan dan kemarahan di hatinya, dan dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa besar ketidakadilan dan siksaan hebat yang diderita putrinya selama dua tahun ini sampai-sampai Kiki mampu memancarkan ekspresi ketakutan seperti itu. Pada saat itulah lelaki tua itu di sisi Bayi Wanshing yang tetap diam selama ini menjulurkan tangannya dan meraih. Space tiba-tiba bergetar hebat sebelum menghancurkan inci demi inci, dan tangan besar tak berbentuk muncul dari udara tipis 3 km untuk langsung meraih Kiki. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya seperti teleportasi, menyebabkan Tae Yunzi dan Jiangking sama sekali tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dapat diketahui dari ini bahwa jika orang tua itu bergerak sejak lama, Hei mungkin sudah lama memusnahkan semua orang di istana Starnet. Mungkin, itu semua karena Kiki masih di tangan Starnet istana bahwa dia tidak bergerak terlalu lama. Wah, Kiki jatuh ke pelukan Bayi Wanshing, dan dia sepertinya tidak berani percaya sebelum menangis terseduh-seduh. Jangan menangis, jangan menangis, ibu akan membawamu pulang. Air mata Bayi Wanshing menetes dari matanya juga, kemudian dia mengangkat tangannya untuk menyerang dengan teknik yang menyebabkan Kiki tertidur lelap sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang dari istana Starnet, dan ekspresinya sudah sedingin es untuk ekstrim. Dasi jantung Yunzi berdebar. Dia awalnya menaruh harapan untuk menggunakan kehidupan Kiki sebagai ancaman untuk berhenti selama beberapa waktu. Tanpa diduga pria tua itu benar-benar membuat gerakan yang sangat cepat, cepat hingga ia benar-benar tidak dapat bereaksi dalam waktu, dan itu hanya melebihi imajinasinya. Pada saat yang sama, dingin menusuk tulang yang tidak terkendali muncul dalam hatinya, dan dia merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam lubang es. Bukan hanya Tae Yunzi, semua orang yang hadir, termasuk Chen Xi dan Bei Heng yang melihat dari sela-sela sambil bersembunyi di kejauhan, merasakan hati mereka bergetar hebat dan merasakan teror ekstrim ketika mereka melihat yang lama serangan manusia. Kecepatan serangan itu sudah melampaui ruang lingkup yang bisa mereka pahami. Hanya Bei Heng yang secara samar-samar memahami bahwa lelaki tua itu tampaknya telah memahami jejak Spatial Grendau, menyebabkan serangan biasa untuk dapat dengan bebas merobek ruang terbuka, dan itu lebih dari dua kali lipat kecepatan teleportasi instan. Bei Gan, Pamanteng, bunuh. Bunuh semua orang ini. Bei Heng berbicara kata demi kata, dan kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh dan tegas hingga ekstrim. Bibi kecil, jangan khawatir. Tak satupun dari mereka akan dapat melarikan diri hari ini. Pemuda berambut krimson bernama Bei Gan tertawa dingin, dan wajahnya yang tampan dan menawan mengungkapkan niat membunuh tanpa batas. Nona muda, Anda harus mengikuti saya kembali ke klan setelah masalah ini selesai. Kalau tidak, pria tua itu belum selesai berbicara ketika Bei Wan Shing memotongnya. Jangan khawatir, aku pasti akan menepati kata-kata yang aku ucapkan kali ini. Bagus, pria tua itu mengangguk, matanya yang dibiarkan menyempit menjadi celah tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin yang seperti dua bola busur melesat keluar dengan keras. Sedangkan, di seluruh tubuhnya, aura mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna menyembur keluar dengan ledakan. Ruang dalam 300 meter di sekelilingnya tiba-tiba tampak seperti permukaan laut, bergulung dan bergolak, dan itu menyebabkan banyak air mata spasial yang seperti gelombang pecah di langit. Pada saat ini, yang lama ini pria yang telah lama terdiam tampaknya telah menjadi orang yang berbeda, dan sikapnya yang mengesankan melesat ke langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak membangkitkan perasaan kelesuan yang putus asa dan tidak berdaya. Itu seperti mereka sedang menghadapi gunung besar yang berdiri di sana sambil memegangi langit, tidak mungkin untuk diguncang, tidak mungkin untuk diatasi. Meskipun dia berada 50 kilometer jauhnya, Chen Xi masih merasakan energi yang kuat menekan ke arahnya, menyebabkan anggota badan dan tulangnya menjadi kaku dan berat, dan nafasnya langsung menjadi sulit juga. Tangguh, orang ini setidaknya memiliki kultivasi pada tingkat ke-6 dari alam abadi bumi, dan dia sudah mengatasi kesengsaraan surgawi void. Kalau tidak, akan benar-benar sulit untuk memahami grandao spasial sedemikian sempurna. Titik, sebagai contoh, gelombang ke-6, Void Heavenly Tribulation, dihujani dengan void lightning yang mengandung energi merobek spasial dan kompresi yang tak terbatas, dan itu sangat menakutkan. Tapi selama seorang kultivator dengan aman mengatasinya, para penggarap memahami energi spasial akan mencapai tingkat yang sama sekali baru, dan dengan kultivasi yang sedikit lebih, kultivator akan dapat sepenuhnya memahami wawasan dao spasial dan akan dapat dengan santai merobek ruang terbuka dan melakukan teleportasi spasial untuk bergerak 5.000 km secara instan. Jelas, karena lelaki tua di kejauhan itu bisa berdiri dengan bangga di ruang yang berfluktuasi dan hancur seperti laut, dia pasti telah mengatasi gelombang ke-6, Void Heavenly Tribulation, dan menangkap banyak kedalaman dari Grandao Tata Ruang. Huff, Anda terlalu jauh. Jadi bagaimana jika Anda seorang abadi bumi? Karena kamu berani menyinggung istana Starnetku, maka kalian semua bisa tinggal di sini selamanya. Pada saat ini, teriakan nyaring yang seperti guntur tiba-tiba terdengar di atas istana yang jauh. Kemudian, seorang lelaki tua dengan jubah mewah dengan tanda-tanda emas dan yang memiliki rongga mata cekung dan wajah yang tertutup keriput terbang ke langit. Dia memegang barang hiasan batu giyok yang bersinar terang dengan cahaya perak saat benda itu memancarkan segudang cahaya halus yang dingin. Dengan gerakan di tangannya, seberkas cahaya menyembur keluar dengan keras sebelum meledak ke langit, dan langit yang semula biru langit dan cerah langsung jatuh ke dalam kegelapan, mengungkapkan segudang bintang berukuran kepalan tangan yang menyilaukan dan cemerlang. Om, gelombang indik telinga dan suara-suara tajam aliran udara yang bergesekan secara instan terdengar di seluruh langit di atas Falling Star Mountain. Menemani suara ini adalah 107 sinar terang dari cahaya yang ditembakkan pada saat yang sama dari 107 puncak di Falling Star Mountain, dan mereka menembak ke langit hitam pekat sebelum mengisi ke segudang bintang. Seketika, seluruh langit dan bumi berubah dalam penampilan warna malam menyerang mereka dengan segudang bintang yang menggantung di langit dan seolah-olah mereka telah memasuki dunia tanpa batas dari susu cara. Falling Star Mountain ditutupi oleh sinar cahaya bintang yang anggun, dingin, sunyi, dan dipenuhi dengan aura kuno. Istana Starnet telah lenyap, miriat Star Peak telah menghilang, dan bahkan Tae Yunzi dan para murid dan semua sesepuh menghilang di langit berbintang yang berkabut, tampak seolah-olah mereka menguap ke udara yang tipis. Hmm, sebenarnya itu formasi sembelihan abadi sembilan Istana Balai Full Star. Pria tua di sisi Bai Wan Xing yang bernama Paman Teng itu memiliki ekspresi dingin, dan matanya yang memandang ke bawah pada segala sesuatu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keseriusan. P. Paman Teng, apakah formasi ini sangat hebat? Tatapan Bai Wan Xing menyapu sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa kelompoknya berdiri di langit malam yang kosong, dan cahaya bintang berputar di sekitar mereka ketika memancarkan aura mematikan yang menyebabkan seseorang menjadi bingung. Bibi kecil, tidak perlu khawatir. Formasi ini mampu memusnahkan para penggarap rilem bumi abadi yang biasa, namun tidak dapat melakukan apapun pada penatua Bai Teng. Setelah formasi rusak sebentar, aku pasti akan mengekstraksi jiwa semua orang menyebalkan ini. Sebagai semut, mereka masih berani menantang kita, mereka benar-benar bosan hidup. Bai Gan yang memiliki rambut merah seperti api berbicara dengan jijik, dan dia tampaknya sangat percaya diri terhadap pria tua di sisinya, P. Hahaha, kamu akan mati, namun kamu masih membual tanpa malu-malu. Saya akan membiarkan Anda semua merasakan perasaan segudang petir balai Full Star yang menyambar segera. Anda semua tidak akan bisa melarikan diri saat ini, terutama orang menyebalkan tua itu. Aku akan memperhalusmu dan benar-benar menekanmu di bawah Falling Star Mountain, dan aku akan membuatmu menjadi gug-gug penjaga Star Night Palace ku selamanya. Suara Tae Yun Zi bergema di langit malam, dan suaranya mengungkapkan kebencian tanpa batas dan bahkan berisi kepuasan dan ketidakperaturan bercampur di dalam. Bang, Bai Teng mengerutkan kening saat tangannya dengan ganas meraih ke arah ruang di depannya, menyebabkan robekan besar yang langsung terbelah di langit malam, dan sosok yang samar-samar terlihat menghilang di sisi rib. Huff, Anda melarikan diri dengan cukup cepat. Tapi apakah Anda pikir formasi pembantaian abadi sembilan istana Balai Full Star mampu menjebaku, Bai Teng. Bai Teng mendengus dingin, dan kemudian dia mengangkat matanya untuk menyapu sekeliling karena bambu zamrut tiga meter panjang sudah muncul di tangannya. Potongan bambu zamrut ini memiliki banyak lengkungan dan lekukan, seperti ular atau naga. Krune mendalam yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar untuk membentuk banyak bunga teratai hijau yang mekar satu demi satu. Pada setiap bunga lotus, seorang Taois yang mengenakan topi sarjana dan pakaian kuno duduk tegak di sana, atau menutup matanya dan merenungkan, atau meneriakan mantra, atau memegang pedang dan menari-nari di udara, segudang bunga lotus hijau tampak seperti untuk benar-benar membentuk seluruh dunia kecil, dan cahaya jernih keluar darinya saat fenomena aneh muncul di langit. Luar biasa, begitu harta abadi-abadi milik penatua Bai Teng, Fer dan Lotus Sadobebo, tertarik, siapa yang bisa bersaing dengannya? Bai Gan bertepuk tangan saat dia memuji, dan matanya memancarkan kekaguman membakar yang tak terbatas. Ekspresi Bai Wan Shing meredah juga. Artefak abadi, itu artefak abadi yang nyata. Di dalamnya ada dunia sendiri yang memiliki segudang bentuk luar biasa. Memiliki harta ini cukup untuk memungkinkan seseorang untuk bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia. Di gua yang sangat jauh tersembunyi, hati Bai Heng bergetar hebat saat dia berteriak tanpa sadar. Ekspresi Chen Xi sama-sama bingung tanpa henti. Tepat pada saat ini, banyak petir yang terkondensasi dari energi mengerikan bintang-bintang yang turun dari langit malam. Mereka seperti segudang ular perak yang menari liar di langit dan bahkan lebih seperti air terjun berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari langit. Untuk sementara waktu, seluruh langit di atas Falling Star Mountain sepenuhnya tertutup dalam busur petir yang menyilaukan dan terang, menyebabkan langit dan bumi langsung diliputi oleh untayan dingin, mendominasi, dan aura kosong yang menakutkan. Bang! 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 Baut petir yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh tanpa henti, dan sepertinya langit runtuh ketika ruang hancur, gunung-gunung berubah menjadi bubuk, dan tanah robek seolah-olah gunung berapi meletus dan akhirnya dunia telah tiba. Energi kehancuran yang mengerikan yang terkandung dalam petir Balai Full Star baru saja tiba pada tingkat yang menakjubkan. Swiss! Bei Heng dengan santai mengayunkan tangannya dan cermin perunggu yang bertuliskan tanda padat terbang keluar dari tangannya untuk berputar ketika melayang di atasnya. Dengan kilau dari permukaan cermin, lapisan penghalang berwarna emas melesat keluar untuk menyelimuti Chen Xi dan Bei Heng di dalamnya, dan itu tampak seperti kulit telur, tebal dan kokoh dengan aura harta melingkar di sekelilingnya. Cermin kelima bumiku ini adalah artefakuasi abadi. Adik kecil, tetap di dalamnya, dan Anda tidak harus bergerak. Petir Balai Full Star itu terlalu menakutkan, dan itu tidak kalah dengan petir yang turun ketika saya mengatasi gelombang pertama kesengsaraan surgawi. Saya akan mengedarkan energi abadi saya dengan seluruh kekuatan saya, dan itu seharusnya dapat mencegah kita berdua mati dengan susah payah. Tapi sulit untuk melarikan diri kecuali kita menunggu formasi besar yang terkutuk ini berhenti. Ekspresi Bei Heng serius ketika dia dengan cepat menginstruksikan. Aku membuat kakak Bei Heng mendapat masalah saat ini, dan aku akan ingat hutang ini. Di masa depan, jika ada sesuatu yang anda perlu saudara ini lakukan untuk anda, saya tidak akan ragu untuk menyerahkan hidup saya jika perlu. Chen Xi berbicara dengan ekspresi minta maaf. Adik kecil, apa yang sedang anda bicarakan? Jika anda terus berbicara seperti ini, maka saya akan meninggalkan anda di belakang dan tidak peduli dengan anda. Bei Heng melotot dan bertindak marah, namun dia sangat nyaman di hatinya, karena yang dia inginkan adalah kata-kata dari Chen Xi, P. Swiss, Desir, Swiss, Rumble. Petir balai fullstar jatuh untuk menabrak cermin kelima bumi, dan meledak sampai ke titik di mana penghalang emas di sekitar mereka berdua bergetar hebat tanpa akhir. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan penghalang, Chen Xi masih bisa merasakan bahwa pori-pori di kulitnya memiliki perasaan kesemutan dan gemetar. Ketika petir balai fullstar lain jatuh sekali lagi, dia tidak ragu sedikitpun untuk menjulurkan tangannya dan menekannya ke penghalang. Tubuh Chen Xi bergetar saat dia merasakan seuntai energi mengerikan yang sangat besar dari bintang-bintang yang mengisi ke dalam daging dan darahnya seperti liar, binatang buas yang lolos dari rantainya, dan menyerang dengan marah, merobek tendon, daging, dan kulitnya hingga hampir pecah satu demi satu. Chen Xi buru-buru mengedarkan universe starslayer body forging arts. Benar saja, energi amat buruk dari bintang-bintang itu tampaknya tertahan ketika mereka langsung dijinakkan, sampai-sampai mereka seperti domba sebelum masuk ke dalam daging dan darahnya untuk berubah menjadi untayan energi dukun murni. Dalam sekejap, Chen Xi merasa bahwa energi dukunnya telah benar-benar naik seutas halai. Bai Wan Xing memiliki ahli tak tertandingi di tingkat ke-6 dari alam abadi bumi yang melindunginya, dan ahli ini bahkan memiliki abadi artefak dengan kekuatan tak tertandingi di tangannya, jadi dia sama sekali tidak perlu memperhatikan dan mengkhawatirkannya. Bei Heng awalnya terkejut di hatinya ketika dia melihat Chen Xi mendekati penghalang, dan ketika dia melihat Chen Xi tidak terluka, dia merasa nyaman dengan segera. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit penasaran. Ketika dia menyadari ini, hati Bei Heng tiba-tiba berdegup kencang sekali lagi. Bagaimanapun, baut petir balai fullstar ini dipadatkan dari energi paling murni dan paling ganas dari segudang bintang di langit, dan bahkan dia, dengan tingkat kultifasinya, tidak berani dengan mudah bersentuhan dengan itu, namun Chen Xi memiliki alih-alih mengambil energi ini untuk mengolah. Bagaimana tidak mengejutkannya, ketika dia berpikir seperti ini, resolusi Bei Heng untuk membentuk hubungan yang baik dengan Chen Xi semakin kuat. Rumbel, petir balai fullstar memercik ke bawah seolah-olah itu tidak berharga, busur petir yang memutar dan cemerlang itu seperti memutar ular perak, namun kekuatan di dalamnya menakutkan sampai ekstrim, dan itu berisi aura kekerasan dingin yang menusuk yang menyebabkan orang lain menjadi takut dengan melihatnya. Namun, baut-baut petir balai fullstar yang jatuh seperti pil obat yang beterbangan dari langit ke Chen Xi, dan di antara itu hanyalah pertemuan kebetulan besar yang tidak dapat ditemui dalam sebuah seratus tahun. Dia sudah tidak memiliki pikiran untuk memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Seluruh pikirannya terbenam dalam budidaya, dan seluruh tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang tanpa henti menyerap energi mengerikan dari bintang-bintang yang tersebar dari penghalang. Sedangkan energi samannya menjadi tebal dan kental pada kecepatan yang terlihat oleh mata, petir balai fullstar terkondensasi dari energi amat murni dari bintang-bintang dari segudang-bintang di langit dikombinasikan dengan energi petir yang akan dibentuk, dan mengandung jumlah yang sangat banyak dari energi mengerikan dari bintang-bintang dan baut petir yang dingin dan kental. Setiap sambaran petir yang menghantam memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan semua yang ada di dunia dan melenyapkan para ahli alam abadi bumi, atas nama formasi pembantaian abadi sembilan istana balai fullstar berasal dari ini, P. Selain itu, demi mengaktifkan formasi besar ini, istana starnet praktis telah sepenuhnya menghabiskan semua sumber daya yang telah mereka pelihara selama beberapa ribu tahun. Jadi, betapa mengerikannya formasi yang diungkapkan bisa dengan mudah dibayangkan. Jika bukan karena artevakuasi abadi Fima Bumi B yang menahan petir bergolak yang mengalir, Chen Xi mungkin akan dilenyapkan keketiadaan di bawah petir sejak lama. Itu beruntung dia memiliki lapisan penghalang ini untuk menetralisir lebih dari setengah dari kekuatan petir balai fullstar, dan hanya karena ini dia dapat dengan aman menyerap energi murni yang sangat besar dari bintang untuk marah tanpa henti, palu, dan menguatkan tubuhnya. Bahaya dan kekayaan yang ada-ada berdampingan kemungkinan besar menggambarkan situasi Chen Xi saat ini dalam mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengubah bencana menjadi kekayaan. Bahkan Bei Heng tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi benar-benar berani menarik energi petir balai fullstar untuk ditumbuhkan, dan tindakan ini, yang hampir pada batas bermain dengan hidupnya, menyebabkan Bei Heng merasa sangat terkejut. Di langit 3 km dari Falling Star Mountain, Sekte Master Star Net Palace, Tai Yunzi, dan ahli Realm Neter Transformation, Chai Shao, berdiri bahu-membahu. Di mata mereka berdua, seluruh bentangan Falling Star Mountain yang luas ditutupi oleh cahaya bintang balai fullstar. Baut petir yang banyak itu jatuh ke bawah seperti bima sakti yang mengalir dari atas sembilan langit, dan busur petir yang menyilaukan cerah seperti cahaya siang menyinari mereka, sampai-sampai wajah mereka berkedip-kedip dengan kecerahan dan keremangan. Ini adalah formasi pembantaian abadi sembilan istana balai fullstar. Sudah berapa tahun, sejak saya menjadi Sekte Master, ini masih pertama kalinya saya melihatnya. Meskipun itu menghabiskan esensi dari bintang-bintang dan lebih dari seratus juta cairan roh yang dikumpulkan dengan pahit selama beberapa ribu tahun, selama itu bisa memusnahkan Eartli Immortal itu, maka layak untuk mengeluarkan semua ini. Gumam Tae Yunzi, dan ekspresi suramnya mengungkapkan kegilaan. Singkatnya, setelah mengalami pertempuran ini dan memusnahkan pakar rilem bumi abadi ke enam tingkat yang telah memahami hukum tata ruang, istana Starnet saya akan dapat menjadi terkenal di seluruh dunia. Chai Sao tertawa keras, biarkan aku melihat apakah ada yang berani memandang rendah istana Starnet kita di masa depan. Hmm, ketika mereka berbicara, mereka berdua tiba-tiba melihat segudang bunga lotus hijau tiba-tiba muncul di Falling Star Mountain. Setiap bunga lotus tunggal menutupi area seluas 10 meter dan menyuruh seorang lelaki tua mengenakan topi sarjana dan pakaian kuno duduk atau berdiri di dalamnya. Orang-orang tua ini membentuk segel dengan tangan mereka, melambai tentang pedang mereka, meneriakkan tulisan suci, mereka memiliki banyak pose dan ekspresi yang berbeda, dan gerakan mereka semua berbeda, namun mereka semua secara eksplosif menembakkan aliran cahaya biru yang mengalir ke langit dan menghancurkan langit. Bang, 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 bang. Seketika petir balai full star yang turun dari langit menyentuh bunga-bunga lotus itu, mereka seperti es yang meleleh ke dalam air, menyebabkan mereka langsung hancur, dilenyapkan, dan menghilang tanpa jejak. Yang mengejutkan, di antara segudang bunga lotus, Bai Wan Xing, Bai Gan, dan Bai Teng berdiri di sana, dan di bawah perlindungan berbagai bunga lotus hijau, seolah-olah mereka masuk ke dunia lain. Tidak peduli seberapa kerasnya petir balai full star itu, tidak dapat melukai mereka sedikitpun. Artefak abadi, ini sebenarnya artefak abadi. Ekspresi Chai Sao berubah menjadi terkejut ketika dia berteriak tanpa sadar, dan dia tampak seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Artefak abadi, kotoran, marsial paman, formasi pembantaian abadi sembilan istana balai full star kami mungkin tidak dapat mengurung mereka lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tai Yun Zi tampak seolah-olah dia juga disambar petir, dan ekspresinya tidak sedap dipandang mata saat dia mengerti bahwa dia mungkin tersinggung sosok hebat kali ini. Pikirkan saja, jika seorang ahli rilem abadi bumi dapat memiliki artefak abadi sebagai senjata, maka seberapa besar kekuatan yang berdiri di belakangnya. Chai Sao memiliki ekspresi tak tentu, dan dia kunyagiginya dan berkata setelah beberapa saat, bunuh. Gunakan teknik pengorbanan darah untuk sepenuhnya mensimulasikan kekuatan formasi pembantaian abadi sembilan istana balai full star. Kita harus membunuh ahli rilem abadi bumi ini kali ini. Jika kita membiarkan dia melarikan diri, maka Star Net Palace pasti akan menderita tindakan balas dendam tanpa akhir, dan itu bahkan akan terhapus dari dunia kultifasi. Tidak seorang pun dari kita yang mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Teknik pengorbanan darah Marsial Paman, itu membutuhkan biaya beberapa puluh ribu jiwa untuk dapat sepenuhnya merangsang kekuatan formasi. Ini, bukankah ini sedikit kejam? Tai Yunzi bergidik ketakutan, dan dia berbicara dengan ekspresi bingung. Huff, jam berapa sekarang masih baik hati? Bukankah kita menumbuhkan murid-murid di sekte demi menggunakan mereka untuk membantu sekte melewati situasi sulit? Chai Sao memiliki ekspresi buas, dan niat membunuhnya melonjak. Kamu hanya perlu mengorbankan beberapa murid, namun kamu bisa mendapatkan artefak abadi sebagai balasan, artefak abadi yang asli, dan itu bukan sesuatu seperti pagoda Buddha yang hanya bisa dibandingkan dengan kulit kosong yang bisa dibandingkan. Dengan artefak abadi ini, Istana Starnet kita pasti akan melampaui sekte pedang wandering cloud begitu aku maju ke alam abadi bumi, dan itu akan menjadi sekte nomor satu di wilayah selatan. Pada saat itu, kita akan dapat merekrut murid sebanyak yang kita inginkan, jadi mengapa kita harus khawatir tidak dapat membuat sekte berkembang? Baiklah, saya akan bergabung dengan para tetua lainnya segera untuk membakar jiwa beberapa puluh ribu murid dan menawarkan pengorbanan darah untuk formasi besar. Tai Yunzi ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui dengan tegas pada akhirnya. Sebagai pemimpin sebuah sekte, Tai Yunzi adalah orang yang kejam dan kejam, dan setelah dia menganalisis pro dan kontra, sosoknya melintas segera dan berniat untuk terbang menuju ngarai yang jauh di mana 17 penatua dan 60 ribu murid berada bersembunyi. Tunggu, lihat ke sana, cermin kelima bumi. Sialan, penatua agung Grand Wandering Klutsuotsek, Beiheng, ada di sini juga. Ekspresi Chai Sao langsung menjadi suram. Tai Yunzi menghentikan langkah kakinya tiba-tiba, lalu mengangkat matanya untuk melihat, dan dia melihat itu ngarai sempit di Falling Star Mountain, ada cermin besar yang mengambang di udara dan memancarkan penghalang emas untuk menahan petir balai Full Star yang menutupi seluruh langit dan turun ke bawah. Di dalam penghalang, dia samar-samar bisa melihat sosok dua orang. Chen Xi Tai Yunzi berbicara dengan ragu dan terkejut. Dia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Chen Xi, dan dalam waktu singkat, dia mengenali siapa yang termasuk dalam figur itu, sedangkan, dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa orang di sisi Chen Xi adalah Beiheng karena hanya Beiheng memiliki artefakuasi abadi ini, cermin kelima bumi. Hem, apakah anak itu yang membunuh putra saya, Letian? Cai Sao tertegun, dan ekspresinya langsung menjadi sedingin es. Persis, menurut Suk Lan, seharusnya anak ini yang membunuh Broter Junior Letian. Tai Yunzi berbicara perlahan, selain itu, anak ini telah menaklukkan pagoda Buddha. Jika bukan karena penghalang Beiheng, saya sudah mengambilnya sejak lama. Bagus, surga benar-benar membantu Istana Starnet. Suara Chow sepertinya diperas dari celah di antara giginya, dan dia mengucapkan kata demi kata. Aku tidak hanya akan bisa membunuh orang tua ini di alam abadi bumi, aku juga akan bisa membalaskan dendam putraku dan memusnahkan Beiheng. Dengan cara ini, setelah Beiheng dilenyapkan dan Starnet Palace memiliki dua artefak abadi, memusnahkan Sekte Pedang Berkeliaran di masa depan akan sangat mudah juga. Pergi, cepat jalankan teknik pengorbanan darah. Harapan masa depan Starnet Palace untuk menjadi yang tertinggi di dunia budidaya wilayah selatan adalah dalam pertempuran ini. Ekspresi Chai Sao sudah sangat gila, dan rambutnya bergetar saat dia berteriak dengan suara rendah. Swosh! Bagaimana Tae Yun Zi berani menunda lebih lama lagi, dan sosoknya berkelebat untuk merobek langit? Ah! Penatua ketiga, mengapa kamu membunuhku? Sekte Master, kamu, kamu. Bajingan, kalian semua sebenarnya memiliki hati untuk membantai para murid sekte anda sendiri, anda hanya lebih buruk dari binatang. Saya mengutuk kalian semua, aku mengutuk Starnet Palace mu mengalir dengan sungai-sungai darah, untuk sepenuhnya dimusnahkan, dan warisan dao dari Starnet Palace akan musnah selamanya. Setelah beberapa saat, gelombang melolong-melolong seketika bergema keluar dari dalam ngarai itu, dan banyak deru keputus asaan terdengar. Itu seperti iblis yang tertekan di neraka yang dimaksudkan untuk muncul kembali dan itu menyebabkan kedinginan merambat ke tulang belakang seseorang. Setelah itu, banyak cahaya berdarah yang ditembakkan ke Falling Star Mountain. Seketika, suara guntur yang mengguncang langit dan bumi langsung bergema di langit ketika warna darah yang tak terbatas menodai langit sebelum berubah menjadi banyak petir yang keras seperti gelombang pasang saat mereka jatuh. Pada saat ini, baut petir Balai Full Star ini memiliki jejak warna darah di dalamnya mereka ganas dan ganas, dan kekuatan mereka telah meningkat secara eksplosif lebih dari dua kali lipat. Tai Yunzi tertawa dingin ketika dia menatap petir Balai Full Star dengan lampu berdarah berputar di sekitar mereka yang menutupi langit, sebagai konsep mampu mengendalikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, memusnahkan segala sesuatu dengan pikiran, dan menciptakan dunia dengan pikiran muncul tiba-tiba di dalam hatinya. Menghabiskan semua sumber daya yang terakumulasi selama ribuan tahun dan mengorbankan beberapa puluh ribu murid, StarNet Palace telah membayar harga yang sangat mahal, dan kalian semua harus mati hari ini. P. Energi dukun yang bergelombang seperti sungai besar yang memerah, melolong, dan berguling di antara daging, darah, dan kulitnya. Kidan energi vital di seluruh tubuh Censi berada pada kondisi puncak dan setiap pori di seluruh tubuhnya dipenuhi energi dukun yang padat, energi bumi kelima, energi kayu kedua, energi emas ketujuh, energi api ketiga, energi api ketiga, kesembilan energi air, energi amat buruk dari bintang-bintang, dan energi petir bercampur menjadi satu. Aura yang dipancarkan energi ini menjadi lebih kuno, sunyi, dan luas. Seolah-olah tanah kekacauan terbentuk selama permulaan absolut primordial dunia muncul dalam tubuhnya, dan itu sangat misterius. Pada saat ini, dia telah meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan melupakan segalanya. Dia lupa langit, bumi, dan dirinya sendiri. Dia lupa Beiheng yang ada di sampingnya, dan dia bahkan melupakan masa lalunya dan ingatannya. Petir balai fullstar yang turun di atasnya dan teknik kultifasinya sendiri dilupakan juga, namun energi vital dan ki dalam darahnya malah mulai beredar secara alami, dan itu murni alami tanpa sedikitpun pikiran yang terkandung di dalamnya. P. Dia merasa seolah-olah dia menyatu dengan balai fullstar petir alam semesta, berubah dan memasuki kondisi misterius dan tak terduga. Dia merasa seolah-olah dia menumbuhkan sayap, terbang ke langit dan menuju kedalaman tenang tak terbatas yang berada di atas langit. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba di ruang tanpa batas. Di sebelah kanannya adalah bintang besar yang merah panas seperti api dan memancarkan cahaya terang yang menyilaukan di sebelah kirinya adalah bintang lain juga, sedingin es dan suram, benar-benar hitam pekat, dan hitam itu sampai-sampai menyebabkan jantung seseorang berdebar dan putus asa. Kedua bintang kuno ini yang telah berputar sejak awal waktu tepatnya adalah bintang yang besar dan bintang yin besar. Satu yang dan satu yin, sama seperti ketika kekacauan pertama kali diangkat dan udara jernih naik sementara udara busuk tenggelam, dan yin dan yang berpisah untuk mengembangkan dunia. Dalam pikirannya, dua fragment diagram sungai memecah belah yang telah bergabung menjadi satu dengan tiba-tiba menyembur keluar dengan aliran udara yang secara instan melonjak ke dalam adegan aneh dari lima elemen yang diturunkan, yin dan yang bergantian, kilat-kilat, angin ribut melolong, bintang-bintang bergerak dengan cepat sepanjang segudang lintasan. Hem, Bei Heng tidak berusaha keras untuk mempertahankan Fevered Barrier dan menahan petir Balai Full Star, dan dia tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan menoleh untuk melihat Chen Xi sebelum langsung terpana. Dua bola awan petir telah muncul di atas Chen Xi yang duduk bersila di tanah. Satu bola benar-benar hitam dan dalam, yang lain putih menyilaukan, dan dua bola awan petir berputar tanpa henti untuk membentuk diagram yin yang yang benar-benar bulat. Di atas diagram, kilat dan energi mengerikan dari bintang-bintang melolong. Itu seperti pusaran hitam dan putih yang sangat besar dan bahkan lebih mirip dengan lubang hitam misterius di kedalaman alam semesta yang menelan segalanya. Bintang, angin, kilat, yin, yang, lima elemen, Bei Heng bergumam tanpa sadar. Ini adalah sepuluh jenis agung Grandaos di antara tiga ribu Grandaos langit dan bumi, dan salah satu dari mereka cukup untuk membuat setiap kultifator memahaminya sepanjang hidup mereka. Dao Insight dibagi menjadi Minor Daos dan Grandaos. Sebagai contoh, tidal Dao Insight yang dipahami oleh Raja Rock adalah tipe Dao dari Grandaos Air, atau Ice Dao Insight yang dipahami oleh tokoh terkemuka pedang wandering klut generasi muda sekte, Fei Leng Chui, juga sejenis Dao dari Grandaos Air. Tetapi tidak peduli apakah itu tidal Dao Insight dari Ice Dao Insight, mereka berdua Minor Daos, dan mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Grandaos of Water. Karena Grandaos of Water adalah bentuk pamungkas dari berbagai jenis air di dunia, itu adalah Raja Tertinggi, Intisari Air. Di mata Beiheng, tingkat pemahaman Dao yang diungkapkan oleh Chen Xi sekarang mengandung 10 jenis Dae Insight, yaitu bintang, angin, kilat, yin, yang, logam, kayu, air, api, bumi. Setiap orang dari mereka adalah Maha Grandaos. Wawasan Dao ini seperti benih yang ditanam di hati seseorang, dan selama seseorang berkultivasi dengan rajin dan pahit, memahaminya siang dan malam, lalu setelah satu diatasi sembilan gelombang kesengsaraan surgawi, itu akan dapat berubah menjadi hukum Grandaos yang sebenarnya, sedangkan, menguasai hukum Grandaos adalah salah satu simbol dari surgawi abadi. Kultivasi Beiheng saat ini di level 2 dari alam abadi bumi, dan dia sudah mengumpulkan seutas energi abadi di tubuhnya. Tujuan seumur hidupnya adalah untuk masuk ke alam abadi surgawi dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih komprehensif tentang Grandaos. Menurut pengetahuannya, semua eksistensi yang mampu mengatasi sembilan gelombang kesengsaraan surgawi dan naik menjadi dewa surgawi telah memahami Grandaos. Dengan kata lain, hanya setelah seseorang memahami jenis Grandaos, seseorang akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk naik ke alam surgawi abadi. Di sisi lain, tidak peduli berapa banyak daos minor yang pernah pahami, jika seseorang tidak dapat menggabungkan mereka bersama-sama dan maju ke tingkat Grandaos, kemudian mengatasi sembilan gelombang kesengsaraan surgawi akan penuh kesulitan dan memiliki peluang sempit untuk bertahan hidup, dan itu jauh tidak dapat dibandingkan dengan Grandaos. Bang! Tepat ketika Bei Heng berpikir dengan cepat, seuntai petir balai fullstar berwarna darah yang mengerikan menghantam, dan itu langsung mengguncang cermin kelima buminya hingga bergetar kuat dan meraung tanpa henti. Bei Heng sendiri terguncang sampai darah dan energinya yang vital bergolak juga, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia buru-buru meludahkan seteguk energi abadi ke cermin Vivert, menyebabkannya langsung stabil. Tapi hanya dalam sekejap, cermin mulai merinti intens satu lagi, menyebabkan wajah Bei Heng bahkan menjadi pucat karena tekanan pada dirinya, tiba-tiba meningkat, dan perasaan bahaya dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Ekspresi Bei Heng tidak ditentukan. Jika aku terus mengalihkan perhatianku untuk melindungi anak ini, maka kehidupan lamaku ini mungkin harus ditinggalkan di sini hari ini. Jika aku tidak peduli padanya. Bang, petir meledak dan energi dahsyat mengejutkan cermin kelima bumi sampai ke titik itu bergetar hebat, dan bahkan ada jejak retakan muncul samar-samar di permukaan cermin. Jelas, itu tidak akan lama sebelum artefakuasi abadi ini mungkin meledak berkeping-keping. Bei Heng tiba-tiba melihat bahwa di pusat bola hitam dan putih awan petir yang berputar tanpa henti di atas censi, pusaran yang sangat besar tiba-tiba meluas, dan energi berwarna hitam dan putih bercampur menjadi satu seperti konvergensi yin dan yang atau air dan api bertabrakan, menyebabkan pusaran yang terkondensasi dari mereka berputar secara gila-gilaan pada kecepatan yang tak terlukiskan. P setelah itu, kekuatan isap yang luas dan tak tertandingi melonjak. Bas, berdengung. Bas, itu seperti suara segerombolan lebah mengepakkan sayapnya bersamaan, dan pusaran itu seperti mulut divine bis kuno, rok, saat menyembur keluar dengan kekuatan isap yang mengerikan yang dapat menelan langit dan bumi. Selanjutnya, Bei Heng melihat bahwa balai fullstar petir yang turun di sekitar 300 meter di sekitar censi tampak seolah-olah mereka dipanggil, dan mereka melonjak tak terkendali ke arah hitam dan pusaran putih. Setelah menyerap dan menelan semua petir balai fullstar di dekatnya, pusaran hitam dan putih itu seolah-olah telah menghonsumsi tonik yang sangat hebat, dan tiba-tiba melebar hingga 30 meter, 300 meter, dalam sekejap, ukurannya telah meluas hingga mencakup area hampir 3 kilometer. Pada saat ini, ketika seseorang melihat pusaran hitam dan putih, itu seperti awan yang menutupi langit dan bumi, bergantian hitam dan putih, yin dan yang berputar. Pusaran yang benar-benar bundar yang dibentuk olehnya bahkan seperti lubang hitam di kedalaman alam semesta yang menelan segalanya, menyebabkan kedinginan muncul di hati seseorang tanpa alasan, bahkan ketika melihatnya dari jauh. Kekuatan hisap yang mengerikan, ekspresi Beiheng tiba-tiba menjadi suram. Dia merasa bahwa cermin kelima bumi benar-benar ingin berjuang bebas dari kendalinya dan terbang menuju pusaran. Dia tidak berani ragu dan langsung meludahkan sehelai energi abadi sebelum meraih dengan tangannya untuk menarik cermin kelima bumi kembali melayang di atasnya. Dengan cara ini, penghalang yang melindungi Chen Xi menghilang begitu saja. Tetapi pada saat ini, Chen Xi sudah tidak membutuhkan perlindungan dari penghalang. Pusaran hitam dan putih di atasnya yang menutupi seluruh 3 km itu seperti dinding tak tergoyahkan yang menghalangi di depannya. Itu memiliki aura yang mengesankan, seolah-olah itu bisa menelan semua yang ada di dunia, karena ia dengan gila menelan petir balai full star bergolak yang turun dari langit. Semakin banyak ditelan, semakin besar pusaran hitam dan putih menjadi, dan itu meluas ke lingkungan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Jika seseorang melihatnya dari atas di langit, orang akan melihat bahwa seperempat dari semua balai full star petir di daerah Falling Star Mountain seperti laut yang mengalir mundur, mengalir tak terkendali ke arah Chen Xi, dan pemandangannya adalah sangat mengejutkan. Tekanan pada seluruh tubuh Bei Heng langsung berkurang, karena ia menerima perlindungan dari pusaran hitam dan putih dengan tetap berada di samping Chen Xi. Tetapi ketika dia melihat kilat bintang balai full star yang menyembur dari segala arah, dia masih tidak bisa menghindari merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Energi menakutkan ini sudah cukup untuk menggilingnya menjadi debu berkali-kali. Tidak punya hati, mereka benar-benar menggunakan teknik pengorbanan darah untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari formasi pembantaian abadi sembilan istana balai full star. Master sekte istana star net ini sebenarnya mampu membawa dirinya untuk melakukan ini. Bai Teng memegang artefak abadi, fer dan lotus Sadobebo di tangannya dan berdiri di dunia yang dibentuk oleh segudang teratai biru. Tatapannya tajam, seolah-olah dia memandang ke bawah semua elang di sembilan langit, pikirannya melebar seolah-olah itu bisa menahan luasnya gunung dan sungai, sosoknya tinggi dan besar seolah-olah dia memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan bintang, langit, dan dia seperti raja tertinggi yang memegang tongkat kerajaan. Tetapi pada saat ini, alisnya yang putih sedikit bersatu dan matanya memancarkan cahaya dingin ketika seluruh tubuhnya dilingkari dalam aura pembantaian yang tiada taraf. Jelas, tindakan kejam Starnet Palace yang menggunakan beberapa puluh ribu nyawa untuk menawarkan pengorbanan darah pada formasi besar itu benar-benar membuatnya marah. Ketika seorang raja marah, darah mengalir ke sungai, P. Baeteng bukan seorang raja, namun dia lebih dihormati daripada seorang raja dari dunia fana. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi di tingkat ke-6 dari alam abadi bumi yang memegang artefak abadi di tangannya, dan dengan satu pikiran, dia bisa menghancurkan langit dan bumi dan mengubah ruang. Namun, benar ketika dia akan menyerang dengan kekuatan penuh dan menggunakan seluruh formasi besar untuk melampiaskan api amarah di dalam hatinya, dia malah tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan dia tiba-tiba menatap jauh ke kejauhan. Setelah itu, ia melihat pusaran hitam dan putih yang tak tertandingi yang berputar dengan sangat keras dengan kilat bergolak dan energi mengerikan dari bintang-bintang melolong di dalamnya, satu yin dan yang lainnya, sebuah pemandangan ajaib yang seolah-olah terbentuk dari alam, dan kekuatan menelan yang tak terbatas sebenarnya telah menarik lebih dari seperempat dari semua petir dalam formasi besar. Yin, yang, kilat, bintang-bintang, angin, dan samar-samar tampaknya ada lima elemen sepuluh jenis agung grandaos. Baiteng tertegun, dan aliran kemilau sedingin es yang tampak seperti air terjun tiba-tiba meledak keluar dari kedalaman matanya. Dengan kultifasinya, dia benar-benar dikejutkan oleh adegan di hadapannya juga. Penatua Baiteng, Anda tidak melihat secara salah, kan? Ini benar-benar sepuluh jenis agung grandaos. Tubuh Baiteng di dekatnya menegang, dan dia berkata dengan takjub. Hingga hari ini, saya hanya memadatkan delapan belas jenis minor daos dan satu grandao. Mungkinkah orang itu lebih tangguh daripada saya? Baiteng, Anda akhirnya mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda, selalu ada seseorang yang lebih kuat, bukan? Di klan, Anda memang jenius yang sangat berbakat, namun jika dibandingkan dengan orang kecil di kejauhan, Anda benar-benar gagal. Anda harus menyingkirkan amarah Anda yang sombong dan sombong dan berkultifasi dengan tenang. Baiteng tidak menahan sedikit pun untuk mencela Baigan di dekatnya. Huff, saya baru berkultifasi selama sembilan belas tahun. Jika aku diberi sedikit waktu lagi, aku pasti akan meninggalkan anak itu jauh di belakang. Baigan tidak yakin. Baiteng menggelengkan kepalanya, dan tatapannya tanpa sengaja melirik untuk memperhatikan orang terdekat. Bai Wanshing diam-diam menatap pusaran hitam dan putih dengan ekspresi yang tampak terkejut, tidak percaya, dan sangat rumit. Nona muda, Anda tahu anak itu? Baiteng bertanya dengan heran, P. Mungkin, aku salah. Bai Wanshing menggelengkan kepalanya sebagai gambar seorang pria muda dengan ekspresi kaku dan tenang dan penampilan tampan muncul di benaknya, dan kemudian dia berkata dalam hatinya. Tidak peduli apapun, kedua orang itu seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap kita, dan mereka mengikat seperempat dari kekuatan formasi besar sekarang. Sebenarnya, kita harus berterima kasih pada mereka. Kita tidak boleh menunda, aku akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan formasi ini dan memusnahkan semua orang dari Istana Starnet. Bai Teng perlahan-lahan selesai berbicara, dan Ferdan Lotus Sadobebo terbang keluar dari tangannya. Melayang dengan anggun ketika energi abadi menyapu, dan dunia yang terbentuk dari segudang teratai biru langsung berubah menjadi titan tinggi 3 meter. Titan ini mengenakan topi sarjana dan pakaian kuno, seluruh tubuhnya mekar dengan segudang teratai biru. Jenggotnya yang berwarna biru pucat yang panjangnya 300 meter berkibar karena angin. Penampilannya sederhana, dan dia seperti dewa yang lahir dari segudang teratai biru. Kekuatan Kekuatan yang tidak mungkin dijelaskan keluar dari sosok yang tinggi. Pada saat itu sosok itu muncul, di sekitar 3 kilometer, ruang hancur, aliran udara berkobar menjadi ketiadaan, dan baut petir balai fullstar yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak turun dari langit sebenarnya tampak seolah-olah mereka dihancurkan oleh tangan tak berbentuk, dan semua telah dilenyapkan di langit. Ini adalah roh artefak dari Lotus Sadobebo, Azure Flower Spirit Lord. Artefak abadi seperti yang diharapkan, kekuatannya luar biasa. Dengan kultivasi Elder Bai Teng, dia hanya mampu mengerahkan 40% dari kekuatannya. Jika dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, bukankah itu akan menjadi lebih hebat dan bahkan lebih menakutkan. Bai Gan melihat sosok yang tinggi dan luhur, dan guncangan di hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata P. Azure Flower Spirit Lord membuka tangannya yang besar untuk meraih ke arah ruang di depannya, dan segudang bunga lotus berwarna biru yang memiliki tepi tajam yang seperti pisau ditembakkan secara eksplosif. Kekuatan yang dipancarkan dari setiap bunga lotus berwarna biru azur sudah cukup untuk dibandingkan dengan serangan kekuatan penuh dari seorang pembudidaya alam abadi duniawi. Rumbel, ruang dan lapisan demi lapisan pembatasan di sekitarnya benar-benar meledak menjadi bubuk di bawah kekuatan Azure Flower Spirit Lord, dan sepertinya lubang besar meledak di langit. Pikiran mereka berdua berbeda, namun keduanya secara tidak sadar berpikir bahwa tidak peduli apakah itu kelompok Bai Wanshing yang terdiri dari tiga orang, atau Chen Xi dan Bei Heng, mereka semua pasti akan mati secara tragis dalam formasi pembantaian abadi sembilan istana Balai Full Star. Saat itu juga bahwa mata mereka menyipit. Mereka melihat pusaran hitam dan putih yang sangat besar muncul di kejauhan, dan itu seperti lubang hitam dari luar angkasa saat ia menelan setengah dari semua kilat bintang Balai Full Star di seluruh Falling Star Mountain. Namun, sebelum mereka berdua bisa bereaksi terhadap apa itu, mereka melihat sosok tinggi tiga kilometer tinggi muncul di langit yang jauh, dan seluruh tubuhnya mekar dengan trate biru, janggutnya biru berkibar di angin, dan itu seperti vingot atau roh besar dari zaman purba. Meskipun mereka terpisah darinya oleh formasi besar, Tai Yunzi dan Chai Sao masih hampir mati lemas oleh kekuatan penindas yang menakutkan. Sosok luhur itu menyambar, menyebabkan ruang hancur dan segudang baut kilat menghantam, dihapuskan. Seketika, hampir setengah dari pembatasan yang ditetapkan dalam seluruh formasi pembantaian abadi sembilan istana Balai Full Star dihancurkan. Pada saat ini, ekspresi Tai Yunzi dan Chai Sao tidak pasti karena mereka berdua tidak berani mempercayai mata mereka. Bang, 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 sosok luhur melangkah keluar di langit, membawa aura megah keagungan dan dominasi mengepul saat tangannya meraih berturut-turut, menyebabkan area demi area ruang hancur dan lapisan demi lapisan pembatasan mendalam untuk dihancurkan dan dihancurkan, dan itu menyapu bersih semua rintangan. Di langit, segudang bintang menjadi redup dan kabur, dan mereka secara bertahap menghilang dari pandangan. Tidak akan lama sebelum formasi besar ini yang terhubung ke segudang bintang di langit akan sepenuhnya hancur, dan malam akan menarik untuk mengungkapkan hari yang cerah sekali lagi. Situasi telah melampaui semua harapan Tae Yunzi dan Chai Sao, dan itu telah menjadi situasi bahaya yang sudah dekat. Marsial Paman, mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini? Hati Tae Yunzi berdarah saat dia meraung dengan kejam, dan teror yang tak terbatas dan kengganan yang membanjiri seluruh tubuhnya menyebabkan dia tampak seperti orang gila-gila. Apakah menurutmu aku mengundurkan diri? Kami? Ekspresi Chai Sao pucat, matanya kosong, dan ia berkata dengan getir, kami masih meremehkan kekuatan dari seorang ahli rilem bumi abadi. Yin Yang Lima Elemen Petir Angin Star Pemahaman mendalam dan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dari sepuluh jenis agung grandouse ini seperti air jernih ketika mereka naik dan turun berirama di hati Chen Xi. Tetapi pemahaman ini semuanya tersebar, tersebar seperti mutiara berharga yang telah jatuh di seluruh tanah, dan hanya dengan menemukan tali untuk merangkai mereka semua maka itu dapat membentuk kalung yang paling bergerak di dunia. Tali, ini adalah kultifasi pahit dan rajin, siang dan malam dari pemahaman dan visualisasi yang berkelanjutan, dan pencarian dan penjelajahan yang gigih. Ketika pusaran hitam dan putih muncul, Chen Xi langsung terbangun dari kedalaman itu, negara. Namun, dia menyadari keheranannya bahwa sirkulasi energi dukun di tubuhnya sudah di luar kendali dan sama sekali tidak mungkin untuk berhenti. Perasaan ini seperti dia berada di laut yang tak terbatas dan luas, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari nasib ditampar oleh ombak dan hanya bisa secara bertahap pindah ke kejauhan dengan ombak. Selain itu, Chen Xi merasa bahwa dagingnya, darah, dan kulit seperti bola adonan fermentasi yang menggembung dan mengembang, dan itu tak henti-hentinya diisi dengan energi mengerikan dari bintang-bintang dari dunia luar, ke titik yang hampir akan meledak. Chen Xi awalnya berpikir untuk melihat bagaimana situasi Bai Wan Xing yang jauh itu, namun pada saat ini, dia sudah tidak perlu peduli tentang semua ini, dan dia menggertakkan giginya ketika dia dengan gila mengingat teknik kultivasi tingkat ke-6 dari Valet Palace Realm dalam penyempurnaan tubuh. Langit dan bumi terbagi menjadi yin O2, terang adalah yang, gelap adalah yin. Energi yin yang ekstrim dan kelembutan berasal dari yin besar, Chen Xi menahan nafas dalam konsentrasi yang dalam dan sama sekali tidak punya waktu untuk dengan hati-hati memahami kedalaman teknik kultivasi sebelum mengedarkan teknik kultivasi dan memimpin energi dukun yang telah berkembang ke intinya hampir meledak untuk perlahan mulai beredar. Swiss, Swiss, energi saman di sekitar tubuhnya melonjak dan bergolak seperti naga sombong dan pantang menyerah yang mengamuk, namun di bawah bimbingan persepsi ilahi Chen Xi, itu dengan cepat mulai beredar di sepanjang banyak jalur mendalam dan itu diterima ke dalam tubuhnya oleh lubang di seluruh tubuhnya sebelum bergerak di antara daging, darah, dan kulitnya. Pada waktu yang tepat untuk beberapa tarikan nafas, penanda dukun baru telah menyembur ke penampilan di punggung Chen Xi, warnanya hitam pekat berkilauan, dalam dan sunyi, dan justru penandaan dukun yin besar. Bagi Chen Xi, petir balai full star yang ditarik oleh formasi pembantaian abadi sembilan istana balai full star tidak diragukan lagi adalah pil obat tertinggi. Sementara dia memahami surga dao, energi vital dan kitubuhnya telah beredar secara otomatis, dan dia menyerap energi amat besar dan sangat besar dari bintang-bintang sejak lama. Pada saat ini, ketika dia mengedarkan teknik kultivasinya dan mengondensasi penandaan dukun yin besar, itu dicapai tanpa usaha dan merupakan sesuatu yang masuk akal. Ini adalah apa yang disebut pertemuan kebetulan. Jika Chen Xi tidak mengolah Universe Star Slayer Body Forging Arts, dia akan benar-benar tidak dapat menyerap energi amat buruk dari bintang-bintang yang terkandung dalam petir dan akan benar-benar tidak dapat jatuh ke dalam keadaan ajaib dari pemahaman tiba-tiba seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk memahami beberapa jenis Dao Insights, dan dia secara alami tidak akan maju dengan mudah seperti ini. Setelah penandaan dukun yin besar dibentuk, Chen Xi merasa bahwa energi mengerikan dari bintang-bintang di tubuhnya yang telah meluas ke titik hampir meledak akhirnya meredah. Namun itu masih sangat berbahaya, karena dia memperhatikan bahwa pusaran hitam dan putih di atasnya masih tak henti-hentinya mengirimkan energi mengerikan dari bintang-bintang ke tubuhnya, dan ada bahkan helai petir tercampur di dalamnya. Dengan kesalahan sekecil apapun, ia bahkan akan terpukul sampai mati oleh petir. Tetapi ketika ia melihat seorang dukun lainnya menandai yang ekstrim dan keteguhan dan berkobar seperti hari yang muncul di punggungnya, ia akhirnya percaya bahwa dia memang memadatkan penandaan dukun yang besar dan naik ke tingkat ketujuh istana kerajaan Valet dalam penyempurnaan tubuh. Pada saat ini, energi dukun di tubuh Chen Xi sangat terkonsentrasi, menjadi lebih dan lebih padat dan padat, sampai-sampai rasanya seperti cairan. Energi samannya semula berisi aura bintang-bintang, fifth earth, second wood, seven gold, third fire, dan nin water, dan sekarang aura yin dan yang telah muncul juga, menyebabkan energi samannya menjadi tampak lebih kuno, misterius, dan perkasa. Namun, ini bukan akhir. Setelah dia menggabungkan ranah grid yin dan grid yang, pusaran hitam dan putih di atas dia masih tanpa henti menuangkan energi amat buruk dari bintang-bintang ke arahnya, menyebabkan mustahil baginya untuk berhenti berkultivasi bahkan jika dia ingin. Tapi masalah yang sulit muncul di hadapan Chen Xi. Di antara sembilan tingkat teknik berkultivasi untuk alam istana valet dari Universe Star Slayer Body Forging Arts, dia sudah berkultivasi ke tingkat kelima sebelumnya, dan dia telah berhasil mengolah alam yin besar dan alam yang besar sebelumnya. Namun, pengembangan dua bidang berikut ini sebaliknya mengharuskan seseorang untuk mengandalkan pemahaman diri sendiri dan mengembangkannya sendiri, dan kemudian memadatkan penanda dukun baru di punggung seseorang. Tepatnya, tingkat kedelapan dari alam istana valet dan tingkat kesembilan dari alam istana valet tidak memiliki teknik kultivasi, dan itu bergantung pada pemahamannya sendiri, energi dukunnya sendiri, dan pemahamannya sendiri tentang surga dao untuk mengembun asaman marking baru. Ini adalah jenis tes, memimpin kehidupan yang mudah dengan segala yang disediakan untuk seseorang akan menyebabkan seseorang tidak dapat menjadi orang yang kuat selamanya, apalagi berjalan menantang melawan surga di jalur kultivasi. Jalan kultivasi untuk setiap orang berbeda. Dikatakan bahwa ada 3000 grand daos, dan setiap orang memiliki kekayaannya sendiri bahkan murid-murid yang diajar oleh guru yang sama akan sangat berbeda. Hanya dengan merenungkan dan memahami apa yang telah dikuasai oleh diri sendiri, itu akan benar-benar menjadi milik diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan diri sendiri. Tapi jenis tes ini hanya populer di era purba. Saat ini, sistem penanaman telah disempurnakan, dan banyak sekte seperti jamur yang muncul setelah hujan. Mereka berdiri seperti pohon di hutan di setiap tempat di dunia. Selama anugerah alami seseorang tidak buruk dan kantong seseorang tidak ringan, teknik kultivasi apapun bisa diperoleh. Jadi, siapa yang akan melakukan tugas yang sulit tetapi sia-sia untuk merenungkan secara membabi buta? Bagaimana jika mereka menderita penyimpangan Ki? Hanya seorang lelaki tua seperti Ji Yu yang telah hidup sejuta tahun yang akan melakukan hal-hal sesuai dengan aturan zaman purba. Adapun jika tes ini adalah keberuntungan atau malapetaka, hanya Chen Xi sendiri yang tahu. Misalnya, wawasan bintang dao adalah karena teknik kultivasi yang ia kembangkan terkait dengan bintang-bintang. Selanjutnya, lima tingkat pertama dari alam istana falet, alam bumi kelima, alam kayu kedua, alam ketujuh emas, alam api ketiga, dan alam air kesembilan kebetulan terkait dengan dao wawasan lima elemen, sedangkan, tingkat keenam, alam yin besar, dan tingkat ketujuh, alam agung yang sebaliknya terkait dengan wawasan yin dan yang dao. Sepertinya budidaya semesta starslayer body forging arts yang dibantu oleh pemahaman dan visualisasi patung dewa fuksi akan memberikan pemahaman yang sesuai terhadap surga dao. Tanpa sadar, itu akan mencapai kondisi matang, dan itu sangat mendalam. Sebenarnya, Chen Xi tidak tahu bahwa ketika ia berkultivasi sebelumnya, aliran udara misterius yang menyembur keluar dari dua fragment diagram sungai yang memiliki sudah bergabung menjadi satu adalah kunci baginya untuk dapat memahami berbagai grendaos. Energi mengerikan dari bintang-bintang yang berkeliaran ketika mereka memancar ke tubuhnya sekali lagi menyebabkan Chen Xi untuk membangkitkan perasaan meledak dari ekspansi segera. Tendon dan kulit di seluruh tubuhnya tampak seolah-olah diisi dengan energi yang sangat besar ketika rasa sakit yang hebat dari pembengkakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani merenungkan lagi, menggigit lidahnya segera dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu sebelum sangat memusatkan perhatian pada kulit di punggungnya dan kemudian dia memindahkan energi dukun sesuai dengan window insight lengkap yang telah dia pahami siram di punggungnya. Angin, kebebasan selalu berubah, tidak terkendali. Dia memvisualisasikan energi dukunnya sebagai angin, mengubah window insight yang dia pahami menjadi jalur sirkulasi energi samannya, mengedarkannya sedikit demi sedikit tanpa berani sedikit pun menjadi ceroboh. Secara bertahap, penanda dukun yang benar-benar baru perlahan mekar seperti bunga di punggungnya, itu seperti garis-garis tanda jimat yang dituangkan ke bawah ujung sikat jimat guru, padat dan mendalam, bergema dengan langit dan bumi dan menyesuaikan dengan segala sesuatu di dunia. Itu mungkin instan, atau mungkin lama, penandaan dukun yang benar-benar baru ini sudah final saya mengambil bentuk, dan rasanya seperti bernafas saat tiba-tiba menyala sebelum menjadi redup. Penandaan dukun yang sama sekali baru ini gesit, anggun, dan tidak terkendali, seperti gumpalan angin bebas yang dengan jelas digambarkan dengan jelas. Jelas, dukun angin menandai bahwa Chen Xi sendiri telah mengerti akhirnya berhasil. Sedangkan, kultivasinya dalam penyempurnaan tubuh meningkat dengan mantap untuk mencapai tingkat kedelapan dari kerajaan Istana Valet. Chen Xi tidak merasa senang, karena ia benar-benar tenggelam dalam pemahaman yang menarik tentang penembakan dukun angin yang menandakan bahwa dia mengembun sebelumnya. Dia ingin mendapatkan dukungan dari pemahaman ini yang sulit didapat dan benar-benar mengubah insight petir dao yang dia pahami sebelumnya menjadi jalur sirkulasi energi dukunnya dan menyerbu ke arah tingkat budidaya yang lebih tinggi. Tuan Pembantaian, mengontrol hidup dan mati. Kehidupan dan kematian selalu berubah, jauh dan samar, dan itu mewakili kekuatan surga yang menakjubkan dan tidak mengizinkan pelanggaran. Sebagai salah satu grandaos, energi petir juga sangat besar. Ia mampu membengkokkan ruang, memusnahkan segalanya, dan mampu mengubah atom menjadi keadaan kacau. Pada saat yang sama, kilat juga merupakan perintah bagi segala sesuatu untuk makmur, karena begitu guntur musim semi terdengar, segudang makhluk di dunia akan bangkit, hidup mereka akan berkembang dan tumbuh, dan tidak ada dari mereka yang berani menentang perintah ini. Titik, bahkan sembilan gelombang kesengsaraan surgawi menggunakan energi petir sebagai metode serangannya untuk menggantikan kehendak surga-surga dan untuk menghukum dan menyiksa para pembudidaya alam abadi duniawi yang berniat melawan langit dan mengubah nasib mereka. Orang bisa tahu seberapa mengerikan energi petir berasal dari ini. Pada saat ini, Chen Xi mengandalkan Lightning Dao Insight yang dia pahami untuk menyingkat penanda dukun petir di punggungnya. His, helai dan benang energi dukun yang dicampur dengan busur petir menyebabkan pori-pori di sekitar tubuh Chen Xi memiliki sedikit perasaan menggigil dan mati rasa dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Tapi Chen Xi tidak dapat peduli tentang semua ini. Dia tenggelam dalam petir Dao Insight. Dalam keadaan tenangnya, ia tampaknya telah melihat dewa dengan tubuh manusia dan kepala burung, sepenuhnya ditutupi dengan baju besi dengan palu besar yang memancarkan cahaya petir menyilaukan di tangannya dan seluruh tubuhnya memancarkan sangat aura jauh, kuno, dan abadi. Dia tampak seolah-olah dilahirkan dari dunia. Dengan pukulan dari palu besarnya, segudang awan petir akan tumbuh turun ke dunia besar yang tak terhitung jumlahnya dan memusnahkan para pembudidaya yang menentang Dao Surga dan ingin pergi melawan langit dan mengubah nasib mereka. Jejak pemahaman melonjak ke dalam hati Chen Xi berubah menjadi jalur sirkulasi untuk energi dukunya sebelum mengalir ke kulit di punggungnya. Perlahan-lahan, penanda dukun yang rumit seperti ular perak yang berkelok-kelok telah meringkuk menjadi ada, sangat dingin dan jauh. Cahaya penanda dukun menandai. Selama periode waktu yang sangat singkat ini, Chen Xi berturut-turut melompat empat tingkat untuk mencapai tingkat ke sembilan tingkat alam Istana Valet dalam penyempurnaan tubuh. 160.